penting sekali menghormati Alhamdulillah sekalian ini saya tadi Mbak Nur bilang kita membahas mengenai salah satu GPI Global Perspective and Insight yang sudah cukup lama tentang tentang interaudit di era disruption semacam itu tapi kayaknya dari situ aja tidak cukup sehingga memang ada beberapa tambahan yang terkait dengan diverasi terutama dengan juga hasil-hasil dari AYA ini dari IPWC dan yang lain-lain saya coba jadi itu kira-kira kemudian sebelum itu mungkin saya mengingatkan juga tentang kegiatan kita kegiatan apa namanya kegiatannya AYAE yang mungkin sedikit update barangkali oke screen saya kelihatan ya Pak Ibu kelihatan Pak ini background saya sekarang ada di TBK ya TNCA namanya holding company tapi di logistik anak perusahaan kita namanya GED kemudian juga TBK belum jalan kemudian di Telco ada Sinarmas Group itu IBSD sebagai komite audit kalau di TNCA saya sebagai direktor kira-kira itu yang lain masih sama bagus kalian kita oke nah AYAE tentunya segitid update member kita sekarang 3401 Bapak-Ibu sekalian itu terbesar di Asia Tenggara CIA holdernya 327 terkecil di Asia Tenggara jadi ini mungkin ini yang kita minta perhatian mahu-mahulu sekalian ya tolong ambil CIA karena kita terkecil 327 kalah sama Thailand Thailand aja hampir 500an Filipina di atas 1000 Singapur di atas 1000 Malaysia dekat 1000 dan sebagainya jadi kita paling kecil 327 kalau kita bicara soal bahasa Inggris memang Malaysia bahasa Inggrisnya bagus Filipina bahasa Inggrisnya bagus tapi Thailand sama dengan kita Thailand sama-sama dengan kita Thailand bahasa Inggrisnya nggak bagus karena nggak dijajah kita bahasa Inggrisnya nggak bagus karena yang jajah salah kalau orang orang tapi itu kita paling tinggi dari jumlah tapi paling kecil dari sisi CIA kegiatan kita masih banyak sama jadi member kita 2000-an kurang lebih kemudian kita selalu champion dalam dan ini sertifikasi IAE yang ada silahkan diambil CIA seterusnya kemudian oke nah tentunya strategis membership tentunya membership kita itu dan terutama member IAE itu harus memiliki guidance yang relevan dan timely itu misi kita dalam profesional untuk itu banyak contoh misalnya begitu 3 line mode yang muncul di bulan Juli langsung di webnya ada bahasa Indonesia tujuannya supaya akses terhadap guidance yang relevan dan timely jadi sama kita demikian juga mengenai internal mengenai remote auditing misalnya begitu ada COVID sekitar April-May langsung ada publikasi remote auditing bagaimana menangan COVID semuanya sudah ada dalam bahasa Indonesia jadi yang kedua itu pertama membership yang kedua adalah mengenai profesional memastikan yang ketiga advokasi itu bahwa ingin meraih profil dari internal audit dan juga meraih demand terhadap internal audit jadi kita tentunya berkerjasama dengan asosiasi lain dan kita juga mendekati otoritas-otoritas untuk mengenalkan ini dengan lebih baik lain kita di dekat bank World Bank kita dengan World Bank Indonesia dan kita apa namanya membantu memberikan masukan untuk bagaimana merumuskan kejakan internal audit untuk IKNB industri keuangan non-bank karena yang bank sudah ada jadi itu tiga hal utama membership profesionalism dan advokasi kemudian secara internal kita sendiri governance dari IAE kita mengikuti global model dari IAE governance kita di dalam organisasi IAE dan yang terakhir kita pengen vlog talent talent punya staff kita 10-11 orang kemudian juga punya volunteers dan ini kita ingin di vlog jadi itulah kira-kira apa namanya IAE Indonesia yang sudah dijalankan dan yang tentunya atas support Bapak-Ibu sekalian kita terus berjalan sorry ini saya agak oke saya pakai saya pakai double screen jadi hari ini kita akan bicara pertama mengenai disruptive innovation sesuai dengan judulnya GPA nomor kesekian kemudian dalam rangka itu kita juga akan melihat sedikit emerging teknologi yang bisa membuat distribusi ini disruption ini kemudian terakhir ketiga itu kita akan bicara mengenai value dari internal audit dan bagaimana survei-survei dari internal audit selama ini dan terakhir closing remark tentunya perspektif apa saja yang bisa kita dapatkan nah dari disruptive event itu dari survei PWS ini cukup lama 2017 dengan apa namanya waktu itu judulnya kalau nggak salah staying the course toward the true north jadi karena organisasi kita saat ini dalam gelombang yang sangat besar sehingga tidak jelas lagi meskipun ada visi-misi ada plan tapi begitu ada disruption yang B2B maka kita tidak tahu true northnya itu di mana utara yang benar itu seperti apa jadi sama-sama itu dari sana memang ada beberapa force of disruption pertama adalah new regulation kemudian perubahan bisnis model meskipun itu jadi satu juga ujung-ujungnya perubahan bisnis model bisa karena new regulation juga bisa karena teknologi cyber security dan privacy kemudian financial challenge jadi model keuangan kemudian kemajuan teknologi jadi ini mungkin yang kita lebih fokus di sini nantinya jadi di samping yang lain-lain jadi mana sekali faktor disruption faktor risiko yang ada di depan kita semenjak mungkin 10 tahun terakhir nah dari survei PWSC juga cukup harapannya cukup besar sebenarnya dari stekokis itu bahwa menginginkan hampir separoh ya menginginkan bahwa kita itu sebaiknya menjadi trusted advisor terhadap bisnis ini survei terhadap para board dan para management stakeholders kita itu hampir separoh semacam itu nanti kita lihat apakah kita sudah memenuhi itu harapan mereka bahwa kita diharapkan jadi trusted advisor dan apa namanya kepada bisnis nah kemudian dari survei itu maka kira-kira kejadian disruption apa saja sih yang pernah terjadi kemudian bagaimana nanti kita akan melihat itu anatominya kira-kira seperti apa jadi ya mungkin Bapak-Ibu sangat kenal semua ini bahwa kodak itu dulu adalah yang paling dominan dalam industri fotografi dia sendiri yang awalnya menemukan digital fotografi imaging tapi kan kemudian orang merasa itu ini inferior low quality orang lebih senang fotografi yang real apalagi mungkin pakai negatif film positif film jadi hasilnya lebih luar biasa kalau digital ya agak semu bagus dan sebagainya jadi kodak membuang teknologi itu tapi kemudian muncul diambil oleh Canon kalau nggak salah Canon yang pertama menggunakan digital inferior pada awalnya lama-lama maju-maju-maju sekarang justru ambil semua digital Nikon termasuk yang agak lambat juga tapi akhirnya juga masuk ke digital dan sebagainya kodaknya tewas sekarang ini kan padahal dulu pionirnya Xerox juga sama Xerox dulu kan membuat mesin kopi yang paling canggih paling bagus kualitasnya nomor satu dan sebagainya tapi kemudian banyak alternatif yang low-end yang tidak bagus dan sebagainya Xerox tetap dengan keyakinannya sendiri membuat kualitas lebih bagus membuat hasilnya lebih bagus resolusi lebih bagus dan sebagainya tapi akhirnya kan ternyata yang low-end itulah yang kemudian jalan ya kan jadi fotokopi bukan lagi untuk kantor-kantor tapi untuk mahasiswa untuk kopi buku-buku diktat dan sebagainya sehingga kurah dan bisa memenuhi kebutuhannya akhirnya ini sudah Xerox jatuh jadi di mohon maaf ini saya gemah soalnya jadi di Xerox maupun di kodak itu sama-sama sebenarnya tidak ada tidak ada terdengar Pak oke jadi saya gemah jadi gitu jadi tidak ada kekeliruan di dalam manajemen tidak ada kekeliruan mereka mereka tetap memproduksi paling bagus mereka menganjur paling bagus risetnya paling bagus aduh maaf Pak saya gemah nih oke jadi itu yang lain ya integrated steel mill bersama terdistrap oleh yang kecil-kecil nanti kita lihat Nokia juga sama kalau saya tanya siapa yang dulu pernah punya Nokia mungkin semuanya akan tunjuk jari ya Pak Tejo Pak Daniel yang lain-lain Pak Hans pasti akan tunjuk dari pernah punya Nokia tapi kalau saya tanya siapa yang sekarang punya Nokia mungkin gak ada yang punya itu juga sama Nokia juga tidak salah kualitasnya paling bagus produknya paling bagus semacam itu dan lain-lain Blockbuster Blackberry Border juga sama terdistrap dengan yang masuk di dulunya itu dianggap low end dianggap barang-barang kualitasnya jelek tidak bagus dan sebagainya jadi ini adalah disrupter smartphone yang mendisrup Nokia mini meals yang mendisrup integrated meals yang memproduksi low quality Netflix dulu Blockbuster itu jagonya adalah video rental maka dia video rental secara fisik dan sebagainya Netflix mengisi rental secara online dan sekarang jadi lebih bagus OTT juga sama OTT itu over the top jadi ada misalnya Hulu dan Pluto TV dan sebagainya yang sekarang ini istilahnya kalau di Amerika itu mereka memotong kabel karena mereka tidak lagi berlangganan kabel TV tidak menggunakan OTT jadi dan memang ini fenomena juga karena anak-anak saya misalnya tidak kos di tempat lain tapi tidak di luar kota tapi tidak punya TV dan sebagainya ternyata dia pakai OTT dan sebagainya halo dok Skype Zoom sama juga dulu kan kalau kita mau video video conference itu kan harus menggunakan alat yang canggih dengan suatu ruang tersendiri dan sebagainya sekarang dengan gratis bisa dengan Zoom dan sebagainya LED sama juga LED itu zaman dulu hanya dipakai oleh untuk indikator indikator kecepatan dan sebagainya lampu-lampu yang kecil masa-masa itu tapi kan kualitas meningkat 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 sehingga sekarang malah jadi pengganti lampu dengan biaya yang lebih murah lebih awet kuatnya lebih kecil king price insurance jadi ini ke depan termasuk di dalam TNCA yang kita sedang holding ini rencannya di holding saya juga akan membeli asuransi ke depan ini dan di asuransi itu kita sangat retail jadi kalau sekarang Bapak Ibu kan punya mobil asuransi satu tahun misalnya 5 juta nanti kalau kita masuk itu tidak harus seperti itu jadi misalnya begitu saya mau jalan ke luar kota ke Jogja ke Solo saya beli asuransi untuk satu minggu saja setelah itu saya di rumah nggak pernah pakai misalnya saya lebih banyak pakai kereta asuransi nggak ini jadi bisa sangat milih nah ini semua dimungkinkan kenapa karena adanya teknologi kan karena ada app ada ini dan seterusnya demikian juga di dalam komputer awalnya kita kan mainframe mainframe jadi yang punya itu mungkin satu perusahaan satu kemudian satu kantor satu dulu di Kementerian Keuang adanya di PAIK analisis dan informasi keuangan waktu kita belajar komputer harus datang ke sana melihat ini dan sebagainya karena hanya ada satu mainframe untuk menjalankan tugas komputer kemudian muncul personal komputer waktu itu banyak untuk ngetik-ngetik saja untuk word processor untuk paling ada spread sheet dan sebagainya dan waktu itu kualitasnya juga rendah karena responnya agak lambat kita udah ngetik lima huruf baru muncul empat huruf dan sebagainya sehingga orang juga bilang ini rabis nggak bisa ini dan seterusnya tapi terus belakangan kan muncul menjadi kualitasnya menjadi lebih lebih sebagainya lebih sebagainya lebih sebagainya habis itu bisa menjalankan apa yang bisa dijalankan oleh mainframe sehingga habis itu tentunya personal komputer menjadi merajai nah belakangan muncul lagi alternatifnya kenapa harus pakai komputer tidak semua orang punya jangkauan kepada komputer maka kemudian muncullah smart mode dengan smart mode orang bisa browsing bisa punya apa namanya akun Facebook dan seterusnya tanpa perlu beli komputer jadi semakin luas yang menjangkau kalau waktu mainframe itu sedikit yang bisa menjangkau begitu personal komputer lebih banyak lagi smart mode lebih banyak lagi harganya juga luar biasa waktu mainframe mungkin 2 juta dolar personal komputer mungkin 2.000 dolar smart mode 200 jadi itulah refrasi yang terjadi kuragi semacam itu nah apa sih inovasi yang disruptif ya jadi kira-kira kalau ini dari Profesor Clayton Christensen Harvard Business School sebenarnya yang pertama menyampaikan istilah disruptif jadi ada inovasi yang tidak disruptif yang sustaining itu nanti di belakang inovasi yang sustaining sustaining itu artinya dari barang tadinya kualitasnya seperti ini ditingkatkan lebih bagus lagi jadi ini hanya untuk men-sustain inovasi sustaining innovation jadi misalnya iPad iPhone iPhone 7 kameranya seperti ini iPhone 8 tambah kamera lagi 9 sekarang 12 kameranya menjadi lebih resosilisinya lebih bagus bisa apa dan seterusnya jadi ini adalah sustaining innovation sustaining innovation jadi kalau sustaining innovation yang jago pasti yang incumbent yang leader semacam ini iPhone pasti akan lebih maju terus nah tetapi yang terjadi pada mulai tahun 70-an itu sampai 80 dan seterusnya yang diamati oleh Pak Clayton ini adalah selain yang sustaining semacam itu justru banyak inovasi yang disruptif disruptif nah disruptive innovation ini ada dua satu low end yang dua new market kira-kira itu biasanya mulai dari low end disruption jadi kalau misalnya suatu perusahaan produknya banyak layer ada yang kualitas slack dengan apa namanya ini rendah profit margin rendah ada yang sedang ada yang tinggi dan seterusnya itu low end disruption masuknya dari sana dulu jadi tidak membuat produk yang canggih yang bersaing canggih tapi produk yang low end jadi kalau minimil misalnya kalau tadi yang pabrik baja mulai baja ulir untuk cor itu paling rendah kemudian baja siku nomor duanya kemudian baja struktur kemudian baja lapisan baja belak baja itu paling tinggi dan sebagainya profit marginnya paling tinggi di plat baja waktu itu semua integrated meals itu memproduksi semuanya kemudian yang diserang oleh disruptors itu yang paling rendah biasanya low endnya jadi yang dibuat adalah besi-besi ulir besi-besi untuk dicor karena setelah dicor kan tidak kelihatan juga sama jadi yang diserang oleh minimils adalah semacam itu kenapa dia biasanya nyerang karena entrance baru kayak minimils kayak yang minolta yang mengentrans serok dan sebagainya atau digital camera itu biasanya bisa membuat produksi lebih murah jadi minimils 20% lebih murah makanya yang diserang adalah yang low end semacam itu begitu diserang low endnya gitu kan low cost maka si incumbent market leaders itu biasanya akan meninggalkan karena itu kan barang murah barang jelek udah biarin deh dibuat oleh orang lain dia lari ke produk yang diatasnya gitu nah tapi yang yang ini low end ini biasanya membuat produksi bukan yang kualitas bagus hanya yang good enough saja seperti tadi minolta menyerang serok dan yang lain-lain itu membuat yang good enough saja atau PC menyerang mainframe itu kan PC tadi good enough jelek malah dan waktu awal-awal orang bilang ini rabis karena sangat lambat dan sebagainya tapi kemudian kualitas meningkat dan sebagainya nah ini sehingga si incumbent business leaders akan meninggalkan segmen itu kemudian masuklah para disruptors ini jadi ini ini yang kenapa kenapa kemudian yang establish business tidak melaksanakan karena dia menghindar karena kualitasnya kan jelek rabis tadi kan marginnya enggak banyak pelanggannya misalnya pelanggan saya enggak akan lari ke barang-barang seperti itu pada awal ini sekalian kan tapi setelah itu kan kualitas makin meningkat yang tadi hanya good enough meningkat apapun sehingga akhirnya ya sudah lari ke sana mendistrap yang lebih besar itu selain low low-end ada juga yang new market nah ini contohnya adalah yang mainframe tadi kan mainframe tadi kan yang punya hanya barangnya complicated harganya mahal 2 juta dolar yang bisa menjalankan ya kantor-kantor orang yang punya duit dan orang yang punya skill macam itu ini mainframe kemudian masuklah PC ini PC ini kan mengimitasi mainframe tapi yang low-end pokoknya good enough saja kualitasnya tidak akan seperti mainframe tidak bisa melakukan computing seperti mainframe ya kan tapi harganya murah terjangkau oleh banyak orang gitu loh jadi orang dengan less money less skills ini bisa mencapai sesuatu yang tadinya beyond the reach di luar jangkauan dia sama dengan yang di teknologi apa namanya yang lain juga nanti ya iPhone mungkin sekarang beyond reach banyak orang tapi kan low-end-nya dia lagi diproduksi oleh yang low-end-low-end nah yang tadinya rabis ini nanti lama-lama akan menjadi bagus dan seterusnya nah sehingga si new entrance ini dapat menghasilkan profit dengan harga jauh lebih rendah kinerja dengan untuk existing market akan dianggap rabis mungkin pelanggannya mainframe nggak akan melirik waktu itu kepada PC kan tapi kemudian untuk orang yang pengen mengimitasi mainframe oh cukup lah ini good enough dan kemudian meningkat jadi itulah kira-kira ciri-ciri dari disruptive event ya teknologi gitu jadi yang diserang pasti yang low-end ya kira-kira semacam itu nah ini berbeda dengan yang sustaining Bapak-Ibu sekalian ya kalau sustaining itu memang ya yang industry leaders itu yang akan punya kekuatan membuat good product menjadi better product yang ditarget yang memberi profitable ya menginginkan kualitas tertentu jadi mungkin pada awalnya tidak akan melirik kepada yang low-end tadi ya cuma dalam disruption ini sayangnya yang low-end sini makin lama makin bagus sehingga yang tadinya apa customer yang high-end itu akan turun ke sana gitu jadi kalau new entrance kemudian ingin masuk ke dalam apa inovasi yang sustaining semacam ini pasti dia akan kalah ya karena incumbent leaders akan win the battle incumbent akan fight terhadap new entrance ini jadi itulah kira-kira perbedaannya kalau kemudian new entrance itu fight di high-end product maka industry leaders incumbent akan fight gitu tapi kalau new entrance maksudnya kepada low-end product seperti dalam PC seperti dalam share-up dan sebagainya maka si industry leaders akan flee akan meninggalkan area itu kenapa dia meninggalkan karena itu profitnya kan kecil saya fokus di profit besar saja kemudian customer-nya tidak akan meririk kualitasnya jelek dan sebagainya jadi itu yang terjadi nah selain tadi secara kontinu juga yang dianggap disrupsi ini juga misalnya adalah peristiwa random event misalnya global financial crisis atau 9-1-1 krisis dan di dalam GPI-nya karena GPI-nya kalau nggak salah tahun 2019 itu masih ditulis pandemi blue itu dianggap random event yang mendisrap padahal sekarang sudah ada covid jadi waktu mereka nyusun mungkin belum ada covid jadi kalau sekarang sudah ada covid kenapa nulis yang 1918 sekarang juga terjadi disruption juga jadi covid pandemi ini juga salah satu disruptor karena kita bergerak kepada area yang lain kemudian sekarang ini masalahnya disruption ini bisa lebih cepat karena bisa dilakukan dengan mudah dan murah semua masuk dengan mudah dan murah disruption ini tidak lagi aset heavy dibiayai cukup dengan equity tidak penuh dengan loan jadi sekarang banyaklah dengan 3D printing dengan teknologi yang nanti saya coba ungkap itu bisa mendisrap jadi bisa menyasar low end produknya kemudian mendisrap yang lebih besar jadi ini lebih cepat karena bisa lebih rumah murah semacam ini lebih murah semacam ini misalnya di grup saya menganalisis kredit misalnya kredit scoring sekarang ini murah sekali cepat sekali 5 menit sudah tahu misalnya kalau Pak Tejo ngajuin aplikasi fotonya disampaikan sudah ketahuan Pak Tejo nongkrong di mana ngopi sama sapa dan sebagainya sehingga bisa dikali kredit berapa itu tidak sampai 5 menit sudah jalan dan kredit yang bisa diberikan low end juga tadi seperti asuransi kan nantinya low end juga kreditnya juga low end jadi kredit paling kecil 50 ribu ada kalau orang mau beli pulsa misalnya 50 ribu bisa ambil kredit nah tapi semua ini dimungkinkan kenapa karena dengan teknologi aplikasi jadi kita tidak menggunakan formulir dan sebagainya kalau harus ngisi formulir dan sebagainya mungkin 50 ribu ya habis untuk ongkos administrasi tapi karena ada alat semacam ini menjadi tidak jadi sudah sangat murah disruption di sini dibiayai dengan equity bukan dengan loan jadi pinjaman modal kerja atau pinjaman investasi mungkin tidak perlu ada untuk itu jadi ini yang kita hadapi jadi kita tadi ada tiga dua lah ya dua dua innovation satu adalah yang strapping nyerangnya di low end yang satu adalah sustaining kalau di low end maka si market leader incumbent akan fly dia akan tinggal naik ke atas karena itu rubbish dan sebagainya tapi kalau Anda serang dia di high end dia akan fight dan dia pasti menang kira-kira itu oke nah kemudian alhamdulillah banyak sekali sebenarnya ada dua ratusan dua ratusan teknologi baru yang tersedia di sana nah ini kita beruntung PwC sudah mensarikan ada cukup delapan yang esensial atau dikelompokkan dan juga yang esensial delapan yang disebut the essential aid delapan esensial teknologi yang emerging gitu jadi mulai di internet of things augmented reality virtual reality blockchain artificial intelligence 3D filtering dance dan robotic jadi itu kira-kira delapan delapan teknologi yang saya bilang tadi menjadi sudah sangat murah maka disrupsi sudah tidak aset heavy ya kan cukup di biaya equity kalau bisa macam itu nah kita lihat satu-satu ya jadi kalau artificial intelligence ya sesuai namanya ini mungkin sudah lama sebenarnya muncul mungkin dari tahun 80-70 juga sudah mulai dikembangkan sebenarnya algoritma di sana yang mengotomasi pengambilan keputusan yang komplek meniru proses berpikir dan penginderaan manusia perkembangan dari AI misalnya machine learning deep learning dan sebagainya ini adalah next dari AI penggunaannya kita sudah kenal semua misalnya siri di iPhone bapak-ibu sekalian Alexa Google Assistant itu semua adalah AI dia bisa menjawab Boats itu menjawab ke sana face detection jadi kita kamera kita bisa dengan face detection skin detection drone autonomous vehicle kemudian feed dalam sosmed Spotify Netflix dan sebagainya atau iklan online jadi kenapa dalam iklan online itu sudah bisa feeding karena dia ada AI-nya kalau saya pernah buka sepeda ya langsung alat-alat sepeda ditawarin ke saya saya pernah buka apa langsung ke sana dan sebagainya jadi udah targeted dibanding iklan di TV yang umum tapi ini benar-benar di masing-masing yang sering kita buka makanya hati-hati jangan juga buka yang macam-macam nanti kalau handphone-nya dipakai anaknya repot karena pasti di feeding dengan semasa itu ini adalah AI di sana juga navigasi kita pesen kojek dan sebagainya navigasi itu juga home devices banking banking dan finance healthcare dan sebagainya itu AI kemudian augmented reality memperkaya realitas itu adalah overlay visual atau audio pada lingkungan yang nyata dengan menggunakan informasi digital sesuai dengan konteksnya jadi ini mengaugment memperkaya pandangan dunia nyata terhadap penggunanya jadi menggabungkan antara benda maya dengan dunia nyata ini tergabung jadi penggunaannya mungkin kalau Bapak-Ibu sering lihat Pokemon Go seolah-olah di trotoar ada Pokemon harus ditangkap dan sebagainya banyak juga yang apa namanya kalau kamera anak saya lidahnya keluar bisa menjadi lidah prosotan misalnya dan sebagainya itu juga augmented reality yang di-augment diperkaya di Adidas IKEA dan sebagainya misalnya Bapak-Ibu bisa mencoba sepatu jadi tidak real secara online tapi bisa mencoba sepatu nomor Bapak yang pas enak dan sebagainya itu bisa di-augment IKEA juga sama Bapak masuk ke app-nya kemudian bisa kira-kira mencocokkan di rumah saya sebenarnya full-reacher mana yang cocok itu sehingga dunia nyata ruangan saya di-augment dengan yang Maya dari app-nya IKEA macam-macam ya jadi travel juga sama Bapak-Ibu sekalian jadi banyak travel agent yang sekarang bisa meng-augment perjalanan Anda misalnya pengen ke Lugano pengen ke Paris dan sebagainya itu bisa seolah-olah sudah pergi ke sana mencoba dulu meng-augment ini adalah augmented reality dan lain-lain jadi ini smart glasses dan sebagainya kemudian blockchain jadi ini saya kira urut abjad aja yang ketiga teknologi ketiga adalah blockchain itu adalah ledger prinsipnya buku besar database yang terdistribusi yang menggunakan algoritma software untuk mencatat dan mengkonfirmasi transaksi dengan handal dan anonim jadi rekod atas prioritas yang di-share semua pihak jadi semua peserta mendapatkan rekodnya begitu peristiwa di-entry tidak bisa di-edit dirubah jadi kalau merubah harus pakai transaksi lain yang menihilkan tapi sehingga nggak ada satu orang pun yang bisa merubah jadi semuanya ada dalam ledger itu ini juga luar biasa meskipun di kita mungkin Bitcoin belum boleh tapi teknologinya banyak sekali bisa kita gunakan payment system dan money transfer misalnya jadi Alibaba sudah membuat payment ini kalau kita mau transfer dari bank ke bank misalnya tetap harus menunggu bank sana buka meskipun RTGS real time tapi kalau misalnya transfer kereopan sekarang di sana sedang malam tetap menunggu dulu bank itu buka baru bisa transfer tapi kalau dengan blockchain 24 jam karena banknya dalam tanda petik buka terus ledernya buka terus monitor supply chain sebuah produk digital ID jadi untuk voting voting di Amerika misalnya itu sudah pakai ini karena jelas satu orang Pavoldi misalnya mau vote pakai surat atau mau vote pakai datang nggak bisa double kalau sudah vote pakai surat email pasti nggak bisa vote pakai fisik makanya semacam itu kemarin di Amerika dan bahkan ada yang dikonfirmasi ada dari kota tertentu jam 5 suruh datang konfirmasi pastikan vote-nya benar vote-nya dia nah ini adalah blockchain teknologinya kemudian ownership record jadi catatan terhadap kepemilikan tanah kepemilikan mobil dan sebagainya ini kalau dengan blockchain itu sudah otomatis jadi saya pindah ke Sapa dan sebagainya nggak perlu buku karena akan apa namanya terrecord dengan baik dan pasti handal pasti akurat nggak perlu buku kemudian ada lagi tentunya drone sebabnya gue sudah kenal untuk surveillance sport sekarang untuk delivery mengantar gojek makanan dan sebagainya yang penting juga untuk search and rescue itu sangat penting karena untuk masuk kepada daerah-daerah yang berbahaya kemudian berikutnya IoT internet of things jadi ini adalah jaringan dari beberapa device bisa handphone mobil perangkat yang terlekat dengan sensor software konektivitas jaringan dan kapabilitas komputasi IoT jadi bisa mengumpulkan tukar-menukar data dan biasanya tanpa intervensi manusia banyak contohnya misalnya CCTV saya bisa melihat rumah saya dari handphone saya dari kejauhan misalnya lagi keluar kota light bulb juga sama ada bohlam biasanya kalau keluar kota kan bohlamnya nyalain terus supaya tidak ketahuan lagi pergi kalau dengan light bulb harganya murah 100-200 ribu wahan ada yang dibawah 100 ribu kita bisa nyalain dari jauh jadi nggak perlu dipanjar siang-siang nggak usah untuk data analitis sport device saya sepedaan ketahuan saya kemana saja berapa kilo elevasinya berapa dan sebagainya itu bisa ketahuan tracking barang smart barcode misalnya jadi belanja belanja di toko misalnya supermarket udah nggak perlu lagi skin nggak perlu lagi kasir dan sebagainya langsung ambil barang ketahuan barang apa yang diambil ada yang dikeluarin lagi dari keranjang ketahuan apa yang dikeluarin dari situ kemudian dijumlahkan langsung kepada karbukredit saya jadi ambil-ambil ambil-ambil jalan langsung masuk karbukredit misalnya dan seterusnya termasuk mengatur listrik dan seterusnya robotics ngisin dilengkapi dengan penginderaan pengendalian dan gilijensi pekerja ini digunakan misalnya di mana di lingkungan berbahaya call center claim handling jadi proses yang berulang-ulang misalnya dan jumlahnya banyak ini bisa diselesaikan oleh robotik ini termasuk memprepare food juga sama udah bisa dilakukan menunya seperti apa preparenya seperti apa dan sebagainya robotik ini saya kira dan mungkin virtual reality ini bedanya dengan augmented augmented itu kan dunia nyata dengan dunia maya itu digabungkan diperkaya diaugment di enhance kalau apa namanya virtual kita simulasi di dalam lingkungan image 3 dimensi jadi memang seperti gaming edukasi simulasi lingkungan berbahaya tapi semuanya ada di dalam aplikasi jadi semuanya virtual di sana bukan augmented nah yang sangat maju sekarang ini adalah 3D printing Bapak-Ibu sekalian jadi bisa mencetak menumpuk material bikin rumah di Belanda udah banyak rumah dengan 3D printing bahannya macam-macam ada yang bahannya lumpur ada yang bahannya macam-macam kalau bencana misalnya membuat rumah darurat 3D printing bisa membuat dengan harga mungkin di bawah 10 juta ini sudah luar biasa dan tadi bahwa disrupsi nanti kan low end semua orang bisa masuk ini bisa small business bisa jadi pabrik nanti kalau di 3D printing sekarang udah banyak yang dibuat gedung rompil rumah kue sepeda jadi sepeda namanya kalau nggak salah super serata itu 3 ribuan dolar sayang masih cukup menghal itu sepedanya di print jadi tidak ada yang standar jadi Bapak bisa masukkan sesuai dengan keinginannya tingginya sekian ini sekian dan sebagainya kemudian di print sesuai dengan pesanan kita jadi titik printing sepeda organ tubuh udah mulai dibuat tulang otot kapal ovarium juga ada yang dibuat 3D dan sebagainya jadi ini yang diperkirakan orang 3D printing ini sama dengan mungkin internet di tahun 80-90-an atau apa namanya AI di tahun sekian jadi sekarang udah menjadi kenyataan nah sekarang ini 3D printing formulanya pada awalnya nanti akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di dunia kita jadi itulah Bapak-Ibu sekalian kira-kira yang dihadapi organisasi kita sehingga bagaimana interaudit bisa involve di sana jadi berbagai surveinya interauditor sebenarnya dua sih satu yang GPI tadi Global Perspective and Insight mengenai interaudit in the age of disruption kemudian yang kedua ada juga survei dari interaudit foundation kurang lebih itu mungkin yang saya gunakan di sini kemudian bagaimana ad value jadi yang pertama sesuai kodratnya saya kira bagus sekalian bahwa kita tetap harus fokus di opportunity dan risk jadi dari berbagai disruption yang tadi bisa terjadi diri kita bagaimana ada oportunitas yang kita bisa punya perusahaan kita bisa punya organisasi kita punya dan juga risk yang bisa terjadi semacam itu kemudian kita sebagai advisor akan membantu menjelaskan kepada board konsekuensi dari pilihan-pilihan dari board itu kemudian chief audit juga harus menanyakan dengan kondisi itu model bisnis seperti apa yang akan muncul resiko apa yang dibawa resiko operasional financial komplain dan sebagainya jadi selalu itu model bisnis bisa berubah low end bisa diserang misalnya kemudian resiko apa yang bisa terjadi nah tugas kita tentunya menjelaskan implikasi distrapsi terhadap bisnis leaders sehingga kita bisa merespon dengan cepat dan tepat jadi koncinya disini adalah preparedness apakah organisasi kita prepare apakah internal audit dan sebagainya jadi dengan skill dan kesiapan prepare yang cukup organisasi itu bisa mengharness jadi diprasi itu ada dua apakah kita bisa menjadi korban atau kita bisa mengharness menunggangi kekuatan dari diprasi itu bergerak ke arah baru jadi kita harnessing the power of disruption dan ini saya kira sejalan dengan beberapa publikasi tulisannya Richard Chambers dan sebagainya bahwa kita harus audit at the speed of risk jadi terhadap disruption ini yang diserang adalah risiko strategik jadi terhadap risiko strategik ini koncinya adalah seberapa dini kita bisa men-spot kalau kita men-spot menjadi lebih dini maka dia akan menjadi opportunities tapi kalau kita terlambat men-spot maka ini menjadi risiko semacam itu jadi untuk disruption ini maka kita harus bisa men-spot supaya bisa men-spot makanya dan ini sudah sejalan di dalam COSO COSO IRM dan setiap ISO ISO 91 dan sebagainya selalu diawali dengan established context jadi organisasi pemerintahan pemerintahan kementerian lembaga alomo risk management awalnya harus establish context konteks eksternalnya siapa aja internalnya siapa aja karena emerging risk kemudian disruption munculnya dari sana dan disruption ini tergantung seberapa dini kita bisa men-spot semakin dini itu opportunity kalau terlambat itu risk itu semacam itu nah kemudian dari sana muncul tentunya yang pertama adalah ada empat pertanyaan seberapa jauh internal audit terlibat dalam keputusan inovasi sebenarnya di dalam perusahaan apakah kita dianggap katanya kita mutras advisor tapi seberapa jauh kita dianggap itu kan yang kedua terhadap inovasi tersebut disrupsi tersebut intra audit merespon dengan apa apa yang berubah dari intra audit sehingga responnya seperti apa kemudian yang ketiga sejauh mana intra audit prepare terhadap challenge itu kemudian sejauh mana intra audit efektif efektif dalam menangani itu jadi prepared sama efektif itu itu pertanyaan ketiga baru yang keempat kita akan lihat bagaimana perspektifnya untuk menanggapi itu semua jadi yang pertama apakah kita terlibat atau enggak seberapa jauh intra audit terlibat kemudian bagaimana kita merespon terhadap disrupsi itu kemudian seberapa prepare dan seberapa efektif peran kita sebagai auditor dan yang terakhir perspektif apa yang mungkin bisa diambil dari perjalanan ini nah seberapa prepare atau pertama seberapa jauh kita terlibat ini masih menggunakan PBC 2017 yang sama juga dengan yang 19 kurang lebih hasilnya jadi agak memperhatinkan bahwa internal audit yang paling kiri dulu ya seberapa jauh internal stakeholders waktu ditanya apakah internal auditnya contribute value atau enggak kepada organisasi tahun 16 54% tapi tahun 17 44% jadi menurun 19 belum disurve oleh PBC jadi ya itulah agak menyedihkan turun juga kemudian jawaban apakah kita ikut dalam inovasi 68 dari komisaris board member 77% dari direksi dan manajemen bilang bahwa involvement dari internal audit adalah not sufficient jadi kita kita enggak terlalu involve dalam inovasi tadi kita tidak tidak terlalu care dan sebagainya jadi sedih sekali karena jadi orang pinggiran lebih dari separoh yakin ia tidak memiliki subjek expertis untuk mengelola disruption jadi ekspertisnya kurang 38% bilang bahwa audit kekurangan sumber daya yang memadai untuk bermanfaat jadi sumber dayanya ekspertisnya itu kurang kemudian nah ini juga di 2015 50% responden mengatakan dia pengen internal auditornya adalah menjadi trusted advisor di tahun 2020 tahun ini jadi 50% direksi dan komisaris pengen internal auditnya adalah trusted advisor by 2020 kemudian di 17 hanya 9% waktu disurvey yang mengatakan bahwa internal auditnya adalah trusted advisor jadi sedih sekali cuma 9 saja ini gambaran seberapa jauh kita terlibat dalam keputusan inovasi yang disruptif ini kemudian surveinya internal audit foundation internal audit respond to disruptive innovation dari IE tahun 2019 itu ya ini gambarannya 42% mengatakan tidak terlibat dalam keputusan jadi internal audit tidak terlibat kemudian 34% lumayan terlibat dalam mengidentifikasi vendors untuk melaksanakan inovasi tersebut 20% terlibat dalam implementasi pada inovasi ini jadi 20% oke mengatakan terlibat 34% mengatakan ikut terlibat dalam hal mencari vendors tapi 42% hampir separuh bilang tidak terlibat nah yang mengatakan apakah internal audit di consult mengenai risk dan kontrol terhadap new practice ini hanya 4% sedih sekali sedih sekali 4% padahal kita kan ininya disitu jualannya disitu domainnya disitu kita adalah yang memberikan assurance risk dan kontrol jadi kita hanya 4% ya syukur-syukur ini menandakan misalnya first line-nya sudah cukup confidence dalam identifikasi risk dan kontrol kalau itu tidak apa-apa tapi kalau karena tidak yakin terhadap kemampuan auditor ini yang memperhatikan jadi itu pertanyaan pertama seberapa jauh internal audit terlibat dalam keputusan inovasi jadi jawabannya di dalam areanya siapa sana maupun di yang Pwc maupun yang AIAE kita kurang kurang terlibat kurang terlibat nah kemudian pertanyaan kedua bagaimana audit internal melakukan merespon perubahan change yang dilakukan change yang apa merespon inovasi dan disruption ini jadi paling banyak 31% adalah mereka menambah audit area kepada audit universe jadi inovasi yang baru misalnya mungkin merambah ke pasar yang low end atau menerapkan drone menerapkan augmented reality atau apapun ini dijadikan audit universe yang baru kebanyakan semasa itu kemudian yang kedua 31% juga training jadi ini yang mengeberakan jadi ya memang harus training namanya juga ada teknologi yang baru dan seterusnya jadi 31% audit universe tambah 31% melakukan training yang gede lagi 21% gak melakukan apa-apa gak merubah 12% yang outsourcing ah staff saya kira banyak yang staff staff itu skill mixnya 11% dirobah 10% bilang staffnya naik jadi staffing saya kira sangat penting jadi universe-nya dirobah staffing-nya dirobah training-nya dirobah training-nya ditambah itu yang merespon kurang lebih itulah kira-kira jadi satu universe-nya pasti ditambah yang kedua staffing pasti akan ada perubahan yang ketiga training meskipun 21% bilang tidak melakukan apa-apa nah kemudian pertanyaan ketiga seberapa siap preparedness dan seberapa efektif persiapan itu ini menyedihkan juga dari 1-7 skala paling tinggi 5 terhadap agile proses sangat kurang cuma tiga posisi tiga berarti di bawah setengah tiga itu siap tapi juga 3,5 efektifitasnya terhadap AI lebih sedikit lagi lebih kecil lagi hanya dua jadi di bawah setengah yang jauh yang merah itu mengenai preparedness yang abu itu mengenai efektifness jadi AI artificial intelligence paling sedikit tentunya yang lain mungkin lumayan lah hampir setengah cloud computing udah lumayan kita continuous auditing nah itu dia kan bidang kita pasti harusnya harusnya sih tidak 4 ya mesinnya 5 ke atas atau 6 continuous auditing bagaimanapun kita perlu dan itu adalah senjata kita ya kan dan data analytics saya kira di dua ini harusnya kita tinggi data analytics bisa mengoprek data memanipulasi menghitung bukan manipulasi menginterogasi data data analytics software misalnya kan continuous auditing selain dipakai oleh kita banyak manajemen first line itu yang menggunakannya di Singapura Airpods itu untuk gudang untuk marketing dan sebagainya saya tahun 2010 itu mendampingi teman-teman PU ke Water Academy di Korea dikirim oleh Pak Pak Suki Pak Menteri waktu itu Pak Menteri adalah IRJEN PU karena beliau backgroundnya pengairan punya network pengairan jadi kita ke Korea disana itu bukan hanya internal auditor operasional pengairan itu sudah menggunakan ya saya sebut ya namanya ACL ada produk lain ada idea jadi jadi kenapa Sungai Han itu tidak pernah banjir akhirnya segitu-gitu aja karena di ujung atas ada dam ujung bawah ada dam nah kita ke kontrol roomnya di bawah itu kontrol roomnya itu menggunakan continuous monitoring jadi ada 100 lebih parameter dimasukkan dalam ACL ini nah kemudian setiap ada parameter terlewati maka dia akan memberikan tahukan ke kontrol room termasuk ke auditornya jadi begitu auditor dibuka komputer akan dikasih tahu parameter yang terlampaui dari kontinus auditing jadi ini penuh data analitik bisa digunakan dan selanjutnya yang paling tinggi dalam preparedness adalah di RPA sama di regulatory changes itu cukup tinggi kira-kira itu pertanyaan ketiga itu kemudian terakhir tentunya sebelum terakhir pertanyaan keempat saya ingin sharing saja bahwa IAE itu sudah memberikan call to action kepada G20 pada meeting summitnya di terakhir saya lupa ya terakhir summitnya di Jepang atau di mana saya lupa pada summitnya itu menekankan perlunya untuk melakukan penekanan perubahan dari prinsip governance yang ada di OECD dan G20 intinya apapun industri nya baik itu swasta pemerintah apapun saiznya gede-kecil dan sebagainya governance harus secara sukses governance yang sukses harus memiliki tiga hal ini AAA ini yang ada sebenarnya di 3 line models AAA jadi satu accountability jadi intinya governance itu dimanapun pemerintah dan sebagainya itu adalah struktur dan proses yang memungkinkan satu accountability oleh governing body jadi governing body kalau di perusahaan tentunya komisaris karena dia yang berhubungan dengan stakeholders dan menyampaikan accountability kalau di pemerintahan ini PR juga nih pertanyaannya apakah menteri saja karena menteri kan memang bukan bukan apa tidak harus pakai negeri jadi menteri itu adalah oversight makanya menteri pasti governing body tapi menteri dengan siapa ini yang accountable terhadap ini jadi satu tadi governance adalah proses dan struktur yang memungkinkan satu adanya accountability yang kedua adanya action yang kedua action oleh siapa action oleh management gitu Pak jadi action management dalam hal apa manajemen dalam hal deliver service sama memanajar risk dua itu jadi action dalam delivering service sama managing risk ini action oleh manajemen manajemen di mana kalau di perusahaan tentunya direksi ke bawah kalau delivery service maupun managing risk kemudian yang ketiga adanya assurance independence dan objektif oleh siapa oleh tentunya kita Pak internal auditor jadi menurut IAE yang di urge kepada OECD untuk dimasukkan dalam prinsip governance-nya adalah bahwa governance secara minimum adalah proses dan struktur yang memungkinkan tiga hal accountability oleh governance body action oleh manajemen assurance oleh internal audit jadi kita lebih menonjol di situ Pak jadi dikatakan IAE propose that G20 recognize these vital roles embed them as fundamental component of the G20 OECD principle of corporate governance to that end we recommend using the APT3 line models which provide a strong foundation for securing organization preparedness resilience and agility in time of great change and uncertainty jadi inilah oleh-oleh dari 3 line models yang didorong kepada OECD American Corporate Governance Index sudah menelahkan ini OECD juga tentunya mungkin mulai dan di situ peran internal audit menonjol nah dari itu semua mungkin closing remark kita yang pertama jangan anggap remeh pesaing kecil yang memasuki low-end product dan services karena semua diseraksi startnya dari sana low-end produknya diserang lama-lama kualitasnya bagus awal-awal rabis ini kualitasnya jelek konsumen kita nggak mau begitu nah biasanya kalau low-end yang dimasukin maka industry leaders incumbent akan flee mabur terbang ambil yang high-end ngapain kita kebawah jadi yang kedua bagi entrance new entrance jangan berusaha menyaingi high-end product terhadap industri leader karena kalau high-end disaingi pasti dia akan fight dan pasti new entrance akan kalah lewas jadi itu rumusnya kalau Anda memasuki low-end dia akan flee kabur sebagai new entrance tapi kalau Anda memasuki high-end dia akan fight dan Anda akan mati semacam itu kalau Anda new entrance kalau Anda sudah establish di industri misalnya di farmasi di otomotif dan sebagainya maka tolong jangan anggap remeh pesaing kecil yang memasuki low-end produk karena kualitas akan membaik dan dia akan bisa mendisrap menghancurkan kita kemudian dari sisi internal date yang pertama kita fokus pada assurance jadi fokus pada yang kita bisa melakukan dengan baik kita adalah assurance atas manajemen risiko governance dan pengendalian dan kita proaktif membantu organisasi mengantivasi emerging risk dan perubahan teknologi inilah cara kita untuk bisa menjadi trusted officer kedepannya jadi selain fokus kepada what we do best yang kita paling baik bisa melaksanakan kita juga bisa yang kedua kita bekerja lebih dekat dengan SME jadi komunikasi Pak jangan menyendiri jangan introvert deketi bisnis unit deketi subjek matter expert stakeholders karena kita harus hadir pada saat inisiasi disruption itu kalau dari survei tadi kan kita tidak hadir kurang tapi kita harus hadir pada saat disruption kita bisa memberikan perspektif menanggir risk control opportunities dan sebagainya kemudian kita harus invest dalam training teknologi baru dan resiko yang emerging jadi training yang kita lakukan staffing nya kita harus perhatikan jadi mungkin kalau tidak bisa mengganti semua mulai adaptif fleksibel inovatif bagaimana kita menarik orang-orang yang bisa memanfaatkan teknologi jadi itu Pak fokus pada assurance komunikasi lebih dekat dengan SME subject matter expert dan unit bisnis supaya pada saat ada disruption kita sudah ada di sana kemudian invest dalam training dan staffing nya juga harus lebih fleksibel adaptif dan yang terakhir kita sendiri juga harus menginovasi jangan sampai kita ketinggalan jadi paling tidak data analitik harus digunakan apalagi nanti continuous editing saya contohkan tadi marketing di gudang dan marketing di Singapura lainnya saya pakai data analitik sungai Hans irigasinya juga data analitik kenapa kita tidak paling tidak minimal semacam itu kemudian yang lain kalau boleh dilihat blockchain machine learning itu bisa tidak dilakukan semacam itu dan yang penting setiap disrupti pada proses baru itu usahakan ada real time auditnya karena hampir semua aplikasi semua ini baru mungkin ada modul auditnya jadi kalau bisa itu sudah embed disitu dan yang terakhir after after the fact kita harus dari awalnya jadi semua sama saya kira hampir semua bilang kita harus mulai dari awal harus dari mulai cradle to grave kita harus ikut misalnya mulai dari penganggaran semacam itu yang dari jadi kita harus ada seat at the table dan sekali lagi seperti pesen dari dari three line model tadi kita harus menjadi salah satu pilar governance Pak kalau sekalian jadi kalau governance itu sebuah meja itu ada empat sebenarnya kakinya jadi kaki pertama governing body yang melakukan oversight governing body kalau di perusahaan itu komisaris kalau di kementerian menteri dan siapa lagi ini pertanyaan kaki kedua adalah manajemen manajemen kalau di perusahaan direksi ke bawah kalau di kementerian sekjen sekjen dirjen dan sebagainya itu adalah manajemen kaki kedua kaki ketiga adalah kita independent assurance makanya tadi EEE accountability action and assurance kita kaki ketiga kaki empat adalah apa namanya external auditor kaki keempat yaitu BPK akuntan publik dan sebagainya itu kaki keempat nah jadi ya kaki ini harus jalan semua nah yang di kita mungkin perlu jadi perhatian bahwa ada dua hal satu dari sisi governing body kita belum jelas governing body nya di perusahaan mungkin agak jelas komisaris tapi governing body nya di kementerian di gubernur provinsi di kabupaten siapa dia governing body nya yang oversight tidak day to day tapi dia oversight noise is in hands out hidung di dalam tangan di luar governing body nya belum jelas itu satu PR nya PR kedua adalah bahwa internal audit sebagai salah satu pilar sekarang ini tidak menjadi pilar seringkali kita menjadi bagian dari pilar yaitu kita menjadi bagian dari manajemen itu masalahnya bagian dari manajemen sehingga pilar governing body kurang efektif pilar internal audit kurang efektif sehingga yang jalan mungkin dua pilar saja pilar manajemen dan pilar eksternal auditor kalau meja dengan dua pilar tentunya ya pasti bisa mudah jatuh kaki meja cuma dua tapi kalau dia empat kan lebih kuat jadi itu mungkin pesan terakhir kita harus bisa menjadi salah satu pilar governance memiliki set mungkin itu Pak Nur yang bisa disampaikan terima kasih Pak Bu sekalian mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan semoga kita semua sehat sekali lagi dan safe salam safe salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Hari untuk paparannya untuk selanjutnya kita lanjut dulu ke sesi dua untuk menenggarkan paparan dari Pak Rifoldi pada Pak Rifoldi berserahkan oke ya Bapak dan Ibu sekalian kelihatannya apa yang disampaikan oleh Pak Hari sudah komplit-plit gitu ya oke saya nambahkan sedikit Bapak dan Ibu sekalian sebelumnya perkenalkan nama saya Revoldi saya chairman untuk komite training yang mengarrange training-training di IAE dan kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian ya untuk bisa terlibat aktif di IAE baik sebagai poluntri ya atau juga sebagai peserta training tapi terlebih kami sangat mengharapkan kalau diantara Bapak dan Ibu ada yang belum jadi member IAE silakan menjadi member IAE kemudian buat Bapak dan Ibu yang akan yang punya passion untuk aktif mengembangkan organisasi profesi IAE bulan Maret ini kita akan ada pergantian pengurus jadi silakan Bapak dan Ibu untuk keep kontak dengan pengurus IAE karena sebentar lagi kita akan ada election memilih presiden baru memilih governor baru dan membuat sebuah perubahan untuk menjadikan IAE bisa lebih baik lagi oke Bapak dan Ibu saya akan share screen saya sebentar oke jadi disini ya saya akan share tentang sekilas saja sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Hari ya nah kalau kita berbicara tentang profesi audit internal di era disrupsi di era perubahan ini ya mungkin kita perlu tahu dulu apa definisi disrupsi ada banyak sekali sebenarnya definisi disrupsi kalau Bapak dan Ibu ketik di Google maka kata yang pertama atau halaman pertama di Google akan menampilkan definisi disrupsi ini kalau sebenarnya definisi disrupsi ini ada banyak sekali ya jadi kalau di poin 1 itu Bapak dan Ibu bisa lihat ada disturbance ada disordering ada disarranging dan banyak lagi ya jadi lebih kepada disturbance or problem which interrupt an event activity or process nah tetapi dalam konteks disruption di bisnis Bapak dan Ibu sekalian ada definisi lain ya tapi ini juga sangat tergantung dictionary apa yang Bapak dan Ibu gunakan ini ada di Google dari of course language dikatakan kalau dalam konteks bisnis maka disruption adalah radical change to an existing industry or market due to technological innovation jadi tadi Pak Hari sudah sampaikan apa itu disruption innovation jadi bagaimana sebuah inovasi akan dapat mendisrap sebuah industri sebuah pasar sebuah perusahaan nah kalau kita lihat tadi ada banyak sekali contoh yang disampaikan oleh Pak Hari saya akan review sedikit saja lagi ada tiga mungkin Bapak dan Ibu mengenal merek-merek ini produk blockbuster Nokia tadi ada banyak lagi disampaikan oleh Pak Hari ini adalah pemain-pemain yang luar biasa hebat di masanya tetapi akhirnya harus hilang dari peredaran hanya gara-gara gagal untuk merespon sebuah perubahan sebuah disruption yang kelihatannya bukan apa-apa tetapi akhirnya harus menendang perusahaan-perusahaan besar ini keluar dari arena kodak tadi sebagai penemu digital fotografi melihat ini sebagai mainan anak-anak kemudian akhirnya di diambil oleh perusahaan lain dan akhirnya hari ini tidak ada lagi yang namanya fotografi kaset atau fotografi film sebaikan besar kita 90% kita ada bicara tentang fotografi digital demikian juga blockbuster Bapak dan Ibu sekalian ini adalah sebuah industri penyewaan video film movie dia punya lebih dari 60.000 employee tetapi gagal pada saat ada film dalam bentuk digital dia bilang ah itu bukan gak mungkin katanya gitu ya tetapi akhirnya ter ditendang ke sekalian mungkin sekarang Nokia sudah comeback kembali tetapi kalau kita berbicara Nokia yang berbeda 180 derajat kalau dulu Nokia salah satu produknya adalah telekomunikasi dengan salah satu tagline nya adalah connecting people tetapi Nokia yang sekarang walaupun komunikasi kembali lagi Nokia hari ini adalah industri kimia Bapak dan Ibu sekalian jadi yang besar bukan di komunikasinya dulu kita mengenal Nokia karena ponsel ponsel seribu umat kita sejuta umat nah Bapak dan Ibu sekalian perhatikan disini Kodak dulu punya hampir 145 ribu employee di seluruh dunia Blockbuster 60 ribu employee 62 ribu employee worldwide nah kalau mereka hilang dari peredaran artinya ada demikian banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan dari industri ini dan ini semua Bapak dan Ibu sekalian terjadi perubahan karena adanya perubahan dari teknologi yang merubah bisnis salah satu teknologinya adalah komputer dan telekomunikasi nah ada satu contoh lain Bapak dan Ibu sekalian ini ada mungkin Bapak dan Ibu kenal The Big Blue IBM dulu kita mengenalnya IBM adalah sebagai perusahaan komputer teknologi komputer hari ini IBM sudah bertransformasi sudah merubah dan mampu untuk tadi Pak Hari katakan menunggangi disruption sehingga akhirnya dapat bertahan IBM memiliki pegawai worldwide tahun 2020 ini itu kurang lebih 160 ribu orang di seluruh dunia dengan omset billion puluhan billion dollar dan IBM kalau tadi Pak Hari mengutip beberapa report dari Pwc Pwc adalah subsidiary atau part of IBM industry jadi IBM sekarang bukan lagi bicara tentang industri komputer tetapi dia sudah berbicara tentang yang namanya industri teknologi dan bicara tentang yang namanya service salah satunya adalah jasa konsultasi terhadap bisnis dan IBM adalah pemilik bisnis konsultasi terbesar di dunia hari ini hanya untuk konsultasinya saja di tahun 2018 kemarin IBM membayar kurang lebih 3,5 3,5 billion dolar untuk mengakuisisi Pricewaterhouse Consulting dan Pwc sekarang hanya tinggal auditing tax and legal service saja nah ini adalah salah satu gambar dari kantor pusat IBM Watson salah satu divisi dari IBM ini adalah perusahaan yang luar biasa besar yang mampu untuk merespon terhadap disrupsi tadi Pak Hary sudah ceritakan bagaimana dari mainframe kemudian ada yang masuk dengan desktop mungkin kita dulu mengenal yang namanya IBM Compatible yang masih harus pakai floppy disk untuk Bapak dan yang mungkin usianya sama seperti saya disk yang masih fleksibel floppy fleksibel disk yang ukurannya 5 inch nah walaupun ada banyak perusahaan lain yang masuk tetapi karena IBM mampu untuk merespon terhadap perubahan sekarang IBM tetap sebagai pemain besar di industri teknologi termasuk di dalam bisnis bisnis teknologi nah Bapak dan menggunakan sebuah mesin misalnya password atau cloud word maka Bapak akan bisa menemukan kata-kata yang relatif dengan disruption dan sebagian besar kita berbicara tentang yang namanya technological change perubahan innovation digital tech new innovation IoT big data new process culture kompetitor internet of thing dan banyak lagi dan ini adalah hal yang ada di dalam dunia disruption sekarang ini nah tadi Pak Hari cerita tentang corona COVID-19 Bapak dan Ibu COVID-19 kemarin itu telah merubah yang seharusnya perubahan itu bisa tahunan ternyata dengan adanya COVID-19 kemarin perubahan teknologi berubah dengan sangat cepat sekali dapat dihitung dalam skala bulan Maret kita kena COVID-19 kemudian tiba-tiba semuanya berubah proses bisnis kita berubah kemudian teknologi juga berubah kemudian banyak hal yang berubah nah pertanyaannya auditor internal berubah atau tidak ya bagaimana auditor internal bisa membantu organisasi untuk merespon terhadap perubahan ini ada satu resiko besar Bapak dan Ibu sekalian dari 11 resiko yang disurvey oleh IAE dari sebuah laporan yang namanya On Risk 2021 ada 11 resiko besar Bapak dan Ibu sekalian salah satunya one of the top risk 2021 adalah yang disebut dengan disruptive innovation dokumen dokumen ini bisa Bapak dan Ibu download free bebas Bapak dan Ibu tinggal masuk kepada website-nya AEE atau melalui Google Bapak dan Ibu ketikan On Risk 2021 maka Bapak dan Ibu akan diantarkan kepada satu dokumen sebuah guidance bagaimana kita bisa merespon atau mengoptimize resiko yang ada di tahun 2021 nanti atau ini salah satunya adalah salah satu top risk Bapak dan Ibu sekalian disebut adalah disruptive innovation kita mengadami sebuah era inovatif bisnis model kita berubah banyak sekali mungkin dulu kita nggak punya pengalaman makan diantar sama go food atau kita mungkin hanya satu dua kali menggunakan Tokopedia atau Shopee atau apapun tetapi dengan adanya kokit kemarin maka kita menjadi sangat terbiasa sekali menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bisnis-bisnis online kita belanja mungkin juga online kita melakukan training juga online kita jalan-jalan juga online ada beberapa perusahaan yang menawarkan jalan-jalan online Bapak dan Ibu sekalian dan kita bisa menikmati sebuah perjalanan hanya dari depan layar komputer kita nah perubahan ini Bapak dan Ibu sekalian perubahan bisnis termasuk perubahan bisnis model termasuk perubahan value change itu semuanya banyak disebabkan oleh perubahan di dalam teknologi kita nah hari ini Bapak dan Ibu sekalian mungkin Bapak dan Ibu sudah mulai mendengar yang namanya 5G teknologi generasi kelima saya gak tahu apa yang akan terjadi dengan teknologi 5G ini karena pada saat kita berubah dari 3G ke 4G maka ada banyak sekali bisnis baru yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan tiba-tiba sudah sudah ada di depan mata tadi Pak Hari menyampaikan salah satunya adalah 3D printing mungkin ke depan 3D printing ini bukan lagi sebesar rumah tapi bisa jadi 3D printing ini adalah seperti printer-printer yang ada di hari ini dan itu semua Bapak dan Ibu sekalian itu dimungkinkan dengan adanya perkembangan teknologi nah 5G kita belum tahu seperti apa resikonya pertanyaannya adalah kita bisa gak memprediksi apa yang akan terjadi dengan teknologi 5G bagaimana teknologi 5G ini akan berpengaruh terhadap industri kita bagaimana 5G bisa berpengaruh terhadap perusahaan dimana kita berada bagaimana kita bisa merespon atas resiko-resiko atas perubahan yang mungkin terjadi dengan maksudnya teknologi 5G tadi Pak Harim katakan kita bisa saja menonton perubahan itu atau kita hanya menikmati atau kita tertendang dari perubahan tersebut atau justru kita yang dapat mengarahkan atau memanfaatkan adanya perubahan tersebut bagaimana kita prepare bagaimana kita adapt dan bagaimana bisa kita mengcapitalize terhadap disruption tersebut ini ada satu report dari PwC juga Bapak dan Ibu sekalian ini adalah report PwC terkait dengan internal audit megatrend PwC mengatakan IE Megas internal audit megatrend ini dipengaruhi oleh megatrend di bisnis ada banyak sekali perubahan Bapak dan Ibu sekalian di bisnis dimana perubahan itu diantaranya adalah adanya urbanisasi yang sangat cepat dimana kota sekarang menjadi daya tarik untuk orang datang meninggalkan kampung kemudian adanya perubahan sumber daya sumber daya yang semakin langka adanya kemarin misalnya Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar Pak Jokowi melarang ekspor nikel mentah ya apa yang akan terjadi kalau nikel 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 Indonesia itu tidak bisa diekspor secara bahan baku mentah maka ada banyak sekali industri terkait dengan teknologi khususnya terkait dengan baterai yang akan terganggu ini juga akan dapat berpengaruh terhadap lingkungan bisnis kemudian perubahan megatrends yang berikutnya adalah perubahan terkait dengan siapa pemilik kekuatan ekonomi dulu mungkin kita menganggap bahwa kekuatan ekonomi itu ada di Amerika dan di Eropa tetapi hari ini Bapak dan Ibu sekalian kekuatan ekonomi ini sudah bergeser China sekarang menjadi salah satu pemain sumber atau global economic power yang baru Amerika sama China perang dagang itu hanya ini memperebutkan siapa super power ekonomi diantara mereka kemudian perubahan yang lain adalah perubahan terhadap demografik perubahan sosial perubahan terhadap teknologi dan banyak lagi ini semua adalah megatrends yang akan sangat mempengaruhi bagaimana bisnis kita ke depan tahun ini tahun depan 5 tahun ke depan 10 tahun yang akan datang nah pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kita merespon atas perubahan ini maka Pwc membuat sebuah internal audit megatrend dimana dikatakan bahwa ke depan internal audit harus mulai berbicara tentang virtualization bagaimana audit internal bukan lagi bicara tentang setahun yang lalu atau 5 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu tetapi bagaimana internal audit bicara tentang aktivitas hari ini bicara tentang real time bagaimana bicara tentang continuous monitoring bagaimana kita bicara tentang audit yang connected kepada semua aktivitas organisasi kemudian internal audit juga katanya megatrend berikutnya adalah berbicara tentang yang namanya trust internal audit Richard Sember sudah mulai berbicara tentang bagaimana kita menjadi seorang trusted advisor karena Bapak dan Ibu sekalian Bapak dan Ibu tidak akan pernah bisa berperan di dalam bisnis kalau Bapak dan Ibu tidak dipercaya bagaimana menjadikan internal auditor itu adalah sebagai orang yang dapat dipercaya dan ini menjadi satu prioritas penting Bapak dan Ibu sekalian karena inilah yang akan menjadikan kita digunakan atau dibuang trust by board trust by stakeholders trust by management trust by our customer kemudian yang berikutnya lagi adalah bicara tentang yang namanya risk convergence resiko kita bukan lagi hanya ada di dalam organisasi kepada Ibu sekalian resiko itu yang ada di dalam organisasi related dengan resiko yang ada di di luar organisasi every risk connected satu sama lain ya kita gak bisa katakan resiko teknologi informasi itu silo atau island hanya teknologi informasi tetapi resiko terkait teknologi informasi bisa saja berbicara tentang resiko bisnis resiko customer resiko yang lain jadi bagaimana antara satu resiko dengan resiko lainnya saling ter interconnected kemudian yang terakhir Bapak dan Bu sekalian kita berbicara tentang yang namanya human agility teknologi dapat menyediakan kepada kita berbagai tools ada banyak tools yang bisa kita manfaatkan dari teknologi pertanyaannya faktor orangnya gimana karena bisa saja teknologi yang tapi kalau orangnya ternyata tidak dapat merespon dengan baik maka menjadi tidak berguna oleh karya itu internal audit ke depan itu menjadi sangat penting bagaimana orang-orang atau profesional internal audit ini itu mampu untuk merespon terhadap perubahan tangkas agile more intuitive mengembangkan dirinya lebih banyak lagi semakin memasukkan berbagai pengetahuan-pengetahuan baru supaya audit si human ini sudah mampu untuk merespon terhadap perubahan teknologi ini ya nah itu sekilas tentang review disruption ya pertanyaan yang menjadi tantangan buat kita ya Bapak dan Ibu sekalian apakah internal audit Bapak dan Ibu sekalian kita semua nih sudah dipersiapkan enggak sih untuk sebuah peristiwa audit disruption apakah profesi audit internal siap enggak atau apakah profesi audit internal mempersiapkan diri enggak untuk menghadapi perubahan yang besar ini radical changes technological changes business changes proses bisnis yang berubah dan sebagainya Bapak dan Ibu enggak usah khawatir karena para pemimpin kita para leader kita di profesi telah menyiapkan dengan baik gitu ya bagaimana auditor internal dapat secara efektif merespon terhadap kebutuhan stakeholders bagaimana internal audit itu diharapkan mampu menjawab seluruh perubahan ini kebutuhan stakeholder kebutuhan customer kebutuhan management board ya di 2017 2017 yang lalu Bapak dan Ibu sekalian organisasi profesi kita meluncurkan sebuah standar baru ya the new IPPF the framework for internal audit effectiveness ini adalah sebuah respon organisasi profesi di dalam merespon perubahan yang luar biasa besar ya sebelumnya tidak ada mission sekarang kita sudah punya mission kemudian mandatory guidance juga sudah dilengkapi ada definition ada for principle ada standard ada code of ethics gitu ya hanya definisi aja yang belum belum dirubah definisi yang kita gunakan hari ini 2021 adalah definisi yang sama yang kita gunakan di tahun 92 atau 99 jadi udah kurang lebih sekitar 20 tahun ya belum ada perubahan mungkin para pemimpin leader kita di IAE ya masih menganggap masih relevan definisi ini menghadapi situasi 2020 atau ke depan kemudian kita juga sudah melengkapi dengan berbagai implementation guide juga supplemental guidance ya nah buat Bapak dan Ibu yang member IAE maka Bapak dan Ibu bisa akses seluruh IPPF ini baik yang mandatory guidance maupun yang sifatnya recommended guidance yang non member Bapak dan Ibu bisa akses free yang mandatory guidance tetapi untuk yang implementation guidance kalau Bapak dan Ibu mau akses Bapak dan Ibu bisa membeli satuan di keteng tetapi daripada mengeteng Bapak dan Ibu dicicil atau di satu-satuan jauh lebih murah kalau Bapak dan Ibu dan jauh lebih efektif buat Bapak dan Ibu dalam mengembangkan kompetensi profesi Bapak dan Ibu jika Bapak dan Ibu terlibat aktif sebagai member IAE karena ada banyak manfaat yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan sebagai seorang member apa saja yang dilakukan oleh profesi audit internal di dalam merespon disruption ini di era disruption ini yang pertama adalah misi dari audit internal misi internal audit saya berharap Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu jadi saya tidak usah berlama-lama tapi saya akan mereview saja misi dari audit internal adalah to enhance and protect organization value by providing risk-based and objective assurance advice and insight sebagian besar dari kita hanya tahu ini adalah misi audit internal tetapi bagaimana kita mengimplementasikan misi ini hanya Bapak dan Ibu yang tahu misi ini di breakdown ke dalam yang namanya core principle definition standard dan code of ethics jadi bagaimana kita mencapai misi ini maka kalau Bapak dan Ibu melaksanakan audit internal sebagaimana definisi sebagaimana prinsip-prinsip dasarnya core principle sesuai dengan standard sesuai dengan code of ethics maka Bapak dan Ibu akan dapat mencapai tujuan atau misi audit internal itu kalau kita mau berbicara tentang best practice bagaimana mengimplementasikan misi bagaimana mengimplementasikan definisi core principle standard dan code of ethics Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang namanya implementation guidance ini setiap point di dalam core principle akan dibahas kemudian setiap standar paragraf standarnya akan diterbitkan satu implementation guidance kemudian kalau mau lebih advance lagi ada banyak sekali best practice yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan melalui supplemental guidance ini termasuk bagaimana mengaudit culture bagaimana mengaudit governance bagaimana mengaudit risk bagaimana mengaudit control Bapak dan Ibu bisa temukan banyak sekali di dalam panduan-panduan pelengkap ini nah mari kita cek dulu Bapak dan Ibu sekalian definisi kita ini definisi yang sudah cukup lama sudah 20 tahun lebih 22 tahun hari ini 99 definisi ini sama persis dengan definisi hari ini internal auditing is independent objective assurance and consulting activity designed to add value and improve organization operation it helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic discipline approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management control and governance proses jadi dari definisi ini Bapak dan Ibu sekalian audit internal adalah sebuah aktivitas yang independent dalam bentuk aktivitas assurance dan consulting apa yang di assurance nanti kita lihat ke dalam sifat pekerjaannya dikatakan bahwa kita mengevaluate and improve efektivitas dari risk management control and governance proses nah pertanyaannya adalah kalau governance nya berubah kalau risk nya berubah kalau kontrol nya juga berubah bagaimana auditor internal memastikan tersebut atau kalau misalnya terjadi disruption hari ini berbeda dengan hari kemarin hari ini berbeda dengan mungkin 3 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan bagaimana kita bisa memastikan efektivitas dari management risiko kita bagaimana kita bisa memastikan tentang pengendalian yang ada di bisnis kita termasuk governance proses kita salah satu proses di dalam management adalah yang namanya proses inovasi ada inovasi yang cepat ada inovasi yang lambat ada inovasi di low end ada inovasi yang di high end nah pertanyaannya apakah internal audit itu terlibat tidak di dalam memastikan efektivitas dari proses inovasi ini tadi survei PWC sangat menyedihkan Bapak dan Ibu sekalian hanya sedikit sekali auditor internal yang terlibat di dalam keputusan-keputusan terkait dengan opasi nah satu poin penting Bapak dan Ibu sekalian dari definisi ini adalah bahwa aktivitas asuras dan consulting yang kita lakukan itu didesain untuk memberikan sebuah nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian tapi gak usah dijawab silahkan direnungkan aja di dalam hati kita masing-masing nilai tambah apa sih yang sudah kita berikan kepada organisasi kita lalui audit kita apakah audit internal yang kita lakukan saat ini sudah berikan nilai tambah kepada organisasi dimana saya berada apakah audit internal yang saya lakukan baik dalam bentuk assurance atau consulting sudah improve meng-improve operasi dari organisasi saya atau mungkin pertanyaan yang lebih provokatif apakah pekerjaan audit yang saya lakukan baik dalam bentuk assurance konsultasi apakah sudah memberikan sebuah jaminan atau apakah saya sudah membantu organisasi saya untuk memastikan bahwa dapat tercapai gak usah dijawab kepada ibu direnungkan aja di di hati kita masing-masing kita oke oke ya tapi esennya itu ya bahwa tujuan organisasi kita dapat tercapai bagaimana kita bisa memberi nilai tambah terhadap organisasi kita kalau kalau saya bertanya saya bertanya kepada level yang lebih detail misalnya apakah bapak dan ibu menyadari atau mengetahui dengan pasti seperti apa sih value change yang ada di dalam industri bapak dan ibu masing-masing ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat basic sekali bapak dan ibu sekalian karena bagaimana kita bisa memberikan sebuah nilai tambah kepada organisasi kalau kita sendiri tidak tahu seperti apa value change dari organisasi kita seperti apa bisnis proses dari organisasi kita seperti apa bisnis model dari organisasi kita ya jadi ini sih basic sih bapak dan ibu nah berikutnya lagi bapak dan ibu ini ada internal audit core principle jadi kalau kita berbicara tentang atau kalau ditanya bagaimana kita tahu bahwa auditor internal telah secara efektif melaksanakan aktivitasnya ya tinggal katakan saja apakah seluruh prinsip ini sudah diimplementasikan dengan baik atau belum apakah auditor internal telah mendemonstrasikan integrity apakah auditor internal telah mendemonstrasikan kompeten and do professional care ya nah kasih warna hitam dan warna biru bapak dan ibu disini sebenarnya maksud saya hanya mengatakan begini ini semua relevan dengan disruption tetapi yang warna biru lebih heavy lebih berat lebih kental kita nuansanya terkait dengan disruption era ini jadi as of disruption jadi kalau kita berbicara tentang demonstrate kompeten and do professional kompetensi apa yang harus kita miliki di era disruption ini seperti apa aktivitas yang kita lakukan secara profesional untuk merespon disruption ini atau yang berikutnya align with strategy objective and risk of the organization jadi kalau kita berbicara disruption pertanyaan pertama adalah apakah audit internal yang kita lakukan itu sudah selaras enggak dengan strategi organisasi apakah audit internal yang kita lakukan aktivitas audit internal baik surat maupun consulting itu selaras enggak dengan objective dari organisasi selaras enggak dengan risk dari organisasi nah adanya disruption ini bapak dan sekalian akan merubah strategi kita merubah objektif kita merubah risk kita nah pertanyaannya bagaimana kita dapat memastikan bahwa strategi organisasi telah efektif untuk mencapai objektif sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh organisasi kemudian demonstrate quality and continuous improvement bagaimana kita yakin bahwa pekerjaan audit kita sudah terjamin kualitasnya bagaimana pekerjaan audit kita itu setiap saat semakin baik semakin baik di dalam respon kebutuhan stakeholders kemudian bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif persoalan terbesarnya Bapak dan sekalian di dalam communicate effectively ini kita berbicara tentang mengkomunikasikan sesuatu yang belum ada kita kita mengkomunikasikan sesuatu yang mungkin akan terjadi kita mengkomunikasikan sebuah risiko di dalam organisasi kita memberikan sebuah insight kepada stakeholders kita nah pertanyaannya seberapa efektif kita sudah dapat meyakinkan stakeholders kita terkait dengan kejadian-kejadian yang mungkin dalam tanda betik akan terjadi di masa yang akan datang kemudian provider risk-based assurance salah satu risk-nya adalah risiko terkait dengan disruption innovation tadi Pak Hary sudah sampaikan tadi beberapa risiko yang terkait dengan disruption innovation kemudian bagaimana kita insightful proaktif dan future fokus nah ini menjadi penting bapak dan sekalian bahwa audit yang kita lakukan itu harus dapat memberikan sebuah wawasan memberikan sebuah insight dan audit yang kita lakukan itu bukan lagi berbicara tentang reaktif tentang masa lalu tetapi audit yang harus kita lakukan dalam tanda betik ya Bapak dan Ibu harus berbicara tentang fokus ke masa depan bagaimana kita bisa mempromote organizational improvement relative dengan selaras dengan yang namanya risiko disruption tadi oke ini ini nature of work nya oke saya gak usah bahas dalam Bapak dan Ibu ya intinya adalah ini ada sebuah perubahan minor saja dikatakan dikatakan general audit taktik must evaluate and contribute to the improvement of organization governance risk management and control process kalau governance sudah berbicara tentang IT sudah berbicara tentang 5G sudah berbicara tentang big data sudah berbicara tentang IoT dan seterusnya so bagaimana kita dapat memberikan kontribusi mengevaluasi improvement efektivitas dari governance yang sudah berbasis teknologi informasi tadi demikian juga risk management nya demikian juga tentang control prosesnya control manual dengan control di teknologi informasi sudah pasti berbeda oleh karena itu tadi Bapak dan Ibu sekalian kita harus meningkatkan kompetensi kita kita harus mengembangkan pelatihan-pelatihan mengikuti seperti inilah salah satunya adalah meningkatkan wawangan kita terkait dengan praktek audit internal yang efektif using a systematic discipline and risk-based approach ini ada sebuah tambahan kecil di dalam definisi standar kita standar 2100 nature of work kemudian dikatakan berikutnya internal audit credibility and value enhance when auditor is proactive and their evaluation offer new insight and consider future impact jadi Bapak dan Ibu sekalian kita bukan lagi berbicara tentang masa lalu Bapak dan Ibu resiko terbesar kita terkait dengan disruption ini ada di di depan ada di perusahaan-perusahaan yang mungkin hari ini kelihatannya ah itu enggak PC tetapi bisa jadi 5, 10, atau 20 tahun ke depan justru itu yang akan menendang atau mengeluarkan kita dari industri oke ini ada tadi disampaikan Pak Hari terkait dengan three lines of defense profesi juga sudah merubah merubah yang tadinya three lines of defense menjadi three lines model menghilangkan kata defense-nya kemudian merubah beberapa esensi nah Bapak dan Ibu juga bisa mendownload dokumennya secara free melalui website IAE versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia sudah tersedia nah poin penting dari three lines model ini Bapak dan Ibu sekalian adalah bagaimana melihat posisi auditor internal dan bagaimana melihat posisi management tadi three lines model ini role dari internal audit adalah sebagai independent assurance bukan bukan lagi berbicara tentang jarak yang jauh Bapak dan Ibu adanya jarak waktu misalnya management mengerjakan di bulan Januari kemudian auditor baru datang di bulan Desember tetapi bagaimana management dan internal audit side by side secara bersama-sama itu bisa melaksanakan mencapai tujuannya dan auditor internal dapat secara independent non-objective memberikan assurance dan advice kepada semua hal all matters related to achievement of objective detailnya Bapak dan Ibu kita pernah bicarakan ini di dalam beberapa bulan yang lalu 2020 yang lalu kalau mau lihat dokumennya silakan akses ke website IE Indonesia disipada recording dari beberapa pack yang sudah kita lakukan oke nah yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian apa yang sudah dilakukan oleh profesi audit internal di dalam respon dunia yang terus berubah ini tahun 2020 kemarin Bapak dan Ibu sekalian jadi baru tahun lalu profesi kita juga sudah menerbitkan sebuah kompetensi framework yang baru internal audit kompetensi framework sebelumnya ada 10 kita 10 bagian sekarang kita bagi menjadi hanya 4 bagian saja walaupun esensinya tetap sama Bapak dan Ibu sekalian di 4 bagian ini ada profesionalisme ada performance ada environment kemudian ada leadership and communication ya nah di profesionalisme ya Bapak dan Ibu bisa lihat tadi Bapak dan Ibu harus memiliki kompetensi terkait dengan misi of internal auditing kemudian internal audit charter kemudian organisational independent individual objectivity ethical behavior kode etik kemudian do professional care dan professional development ini ceritanya panjang Bapak dan Ibu nah di performance kita berbicara tentang bagaimana kita organisational governance bagaimana kita memberikan assurance terhadap organisational governance bagaimana memberikan assurance terhadap adanya risk of fraud kita risk management termasuk identify juga investigasi kemudian bagaimana kita memberikan assurance dan memberikan improvement terhadap internal control bagaimana kita dapat melaksanakan audit dengan baik kemudian mulai dari perencanaan fieldwork sampai kepada pelaporannya nah kemudian disini Bapak dan Ibu saya mau meng-highlight sedikit di dalam environment Bapak dan Ibu diminta kita memiliki sebuah kompetensi terkait yang namanya organizational strategic planning and management jadi Bapak dan Ibu dituntut nih karena pekerjaan audit harus align dengan strategi objektif dan risk dari organisasi maka mau tidak mau Bapak dan Ibu harus memahami tentang yang namanya organizational strategic planning and management kemudian Bapak dan Ibu juga harus menguasai betul yang namanya common business process atau kalau di istilah yang sebelumnya kita menyebutnya dengan istilah business human ke pemahaman kita akan bisnis mulai dari bisnis proses bisnis model kemudian value change dan lain-lain ini menjadi penting Bapak dan Ibu sekalian kemudian ini ada juga social responsibility and sustainability kemudian perhatikan di sini Bapak dan Ibu juga harus menguasai yang namanya information information technology salah satu supplemental guide yang baru itu berbicara tentang yang namanya basic knowledge tentang information technology apa yang harus dilakukan oleh seorang auditor internal baru dirilis juga kemudian ada accounting and finance kemudian di sini leadership and communication oke that's it Bapak dan Ibu sekalian itu yang sudah dilakukan oleh profesi kita audit internal di dalam respon kita tentang perubahan yang besar di dalam industri kita di dalam dunia yang terus berubah nah pertanyaannya ya so buat kita buat auditor internal buat individu kita masing-masing Bapak dan Ibu ya saya Bapak dan Ibu sekalian apa selanjutnya ya oke ini ada beberapa poin yang ingin saya share kepada Bapak dan Ibu sekalian yang pertama kita harus lebih fokus kepada masa depan dibandingkan kepada masa lalu ya kalau selama ini yang kita audit adalah apa yang sudah terjadi apa yang sudah ada apa yang sudah dilakukan kita tentang masa lalu dan sedikit sekali kita berbicara tentang bagaimana kita memastikan apakah tujuan organisasi dapat tercapai mudah-mudahan teman-teman yang aktif di PAS ini sudah berbicara tentang kucur fokus ya teman-teman yang lain yang malas untuk mengembangkan diri mungkin mereka masih lebih banyak bicara tentang compliance 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 ketatan gak ada yang salah Bapak dan Ibu dengan compliance gitu ya tetapi kembali tetapi ya Bapak dan Ibu compliance yang mana yang harus kita lakukan compliance harus ya Bapak dan Ibu sekalian karena kalau contohnya misalnya di industri yang high regulated maka salah satu resikonya adalah ketidak taatan kita uncompliance kita atau tidak compliance terhadap regulatif itu penting Bapak dan Ibu tetapi kalau kita hanya fokus kepada compliance 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 sementara kita gagal untuk memberikan insight kepada management ya kita gak efektif di dalam melaksanakan audit kita ya di salah satu core principle yang ditetapkan oleh profesi dikatakan salah satunya adalah kita harus putih fokus kita insight putih fokus kita proaktif ya compliance oke tetapi ya Bapak dan Ibu harus mulai berbicara tentang bagaimana Bapak dan Ibu mulai bergerak menambah wawasan Bapak dan Ibu bagaimana Bapak dan Ibu akhirnya menjadi partner buat management bagaimana Bapak dan Ibu bisa menjadi seorang advisor yang terpercaya karena management atau stakeholders atau board atau C-level itu melihat Bapak dan Ibu adalah memang orang yang dapat dipercaya orang yang punya wawasan yang punya prediksi yang dapat dipertanggungjawabkan ya nah kalau kita berbicara tentang trusted advisor ini Bapak dan Ibu sekarang ada banyak sekali jadi diantaranya ini saya lihat dulu catatan saya gitu ya jadi trusted advisor katanya harus mampu berpikir secara strategik thinking strategically gitu ya kemudian always looking to the future kemudian align audit with organizational strategy having an integrated mindset kemudian being a good listener atau good communicator always acting transparently nah Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu tertarik dengan trusted advisor ini ada satu buku yang di tulis oleh Richard Chamber yang berbicara tentang Richard trusted advisor ini beserta dengan karakteristik apa saja yang dituntut untuk bisa menjadi seorang trusted advisor nah kemudian Bapak dan Ibu juga diharapkan ya tadi ya strategik kemudian objektif and risk of the organization jadi kita mulai berbicara tentang bagaimana memastikan bagaimana kita meyakinkan apakah strategi organisasi dalam mencapai objektifnya mencapai tujuannya related dengan resiko organisasi itu sudah efektif atau belum ya kemudian Bapak dan Ibu juga diharapkan harus resilience ya agile kalau kita bicara tentang resilience itu adalah bagaimana Bapak dan Ibu mampu berubah atau mampu bertahan mampu berubah dengan perubahan yang ada mampu menyesuaikan diri ya resilience and agility ini dua kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang kurang lebih hampir hampir sama gitu ya perubahan akan terus terjadi Bapak dan Ibu cepat atau lambat teknologi mempercapai perubahan ini COVID-19 lebih mengakselerate perubahan-perubahan ini bagaimana kita bisa resilience bisa tahan kita bisa mampu untuk merespon ya kemudian bahkan bukan hanya sekedar merespon mampu memanfaatkan mampu optimal mampu efektif di dalam respon perubahan tadi ya kemudian Bapak dan Ibu juga harus mampu untuk mengkomunikasikan tentang resiko dari disruption ini kalau kita berbicara pengalaman dari beberapa perusahaan-perusahaan yang ter terdisrupsi tadi ya Bapak dan Ibu Kodak kemudian Blockbuster Nokia itu semuanya adalah mereka mereka menganggap bahwa ah itu penting ah itu kecil tetapi kita gagal untuk menilai tentang resiko dari sebuah disruption kita gagal untuk melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi ke depan ya nah Bapak dan Ibu sekalian yang terakhir kita akan menghadapi sebuah bisnis baru ya model bisnis yang berbeda kalau dulu antara produsen sama customer ada banyak sekali sekarang Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa produsen dan customer itu hanya dipisahkan sebuah ya Bapak dan Ibu bisa dengan segera untuk kontak kepada produser tanpa harus melalui intermediate intermediate hanya perangkat gadget Bapak dan Ibu ya nah Bapak dan Ibu juga harus memahami tentang value change apa yang ada di dalam organisasi Bapak dan Ibu bisnis berubah ya proses bisnis berubah bisnis modelnya berubah maka value change nya juga akan berubah gimana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan nilai tambah buat organisasi Bapak dan Ibu nah sudah pasti Bapak dan Ibu juga harus mulai mengembangkan yang namanya kompetensi-kompetensi baru paling tidak kompetensi terkait dengan teknologi teknologi informasi terkait dengan artificial intelligence terkait dengan deep learning terkait dengan big data terkait dengan setelah lain lah yang related dengan dunia yang berubah ini ya nah terakhir Bapak dan Ibu sekalian ya saya gak akan bahas ini ya ini ada menerbitkan satu buku juga tentang yang namanya agile internal auditing gitu ya bagaimana kita bisa berpacu dengan disruption ini bagaimana kita tidak lagi terpaku dengan cara-cara audit yang lama gitu ya tidak lagi terpaku dengan perencanaan audit yang setahun sekali gitu ya tetapi bagaimana Bapak dan Ibu begitu melihat resikonya berubah melihat tujuannya berubah melihat organisasi Bapak dan Ibu berubah melihat lingkungannya berubah Bapak dan Ibu juga harus mulai merespon kita fleksibel terhadap ini ini akan kita diskusikan di sesi yang berbeda Bapak dan Ibu tetapi intinya Bapak dan Ibu dunia kita harus berubah juga bisnis kita berubah perusahaan kita berubah proses bisnis kita berubah proses audit juga harus mulai kita pikirkan untuk berubah oke itu aja dari saya Bapak dan Ibu saya kembalikan kepada Pak Nur lagi ya baik terima kasih Pak Foldy untuk paparannya kita masih punya waktu untuk diskusi nah ini langsung aja ke ada pertanyaan dari mungkin ini lebih ke tips ya tadi Pak Foldy mungkin sudah sampaikan juga dari paparannya tips untuk auditor nextnya seperti apa mungkin kita minta ke Pak Hari kira-kira saran dari Pak Hari seperti apa Pak Hari silahkan Pak ya oke yang siapa Bu Bu Firma Pak mengenai tips auditor bisa untuk kedepannya seperti apa gitu supaya hasil audit bisa signifikan gitu oh iya kalau tips ya kan ya paling gampang itu aja di prinsipel itu 10 prinsipel kan gitu kan 10 prinsipel kan mudah apakah kita yang pertama independen objektif apakah kita ditempatkan pada posisi yang sedemikian rupa kan itu ada tulisannya yang prinsip keempat kalau gak salah adalah diposisikan secara memadai kemudian appropriate reposition kemudian kemudian di sumber daya memadai gitu ya kan kemudian apakah kita future focus apakah kita risk based ya dan sebagainya yang saya kira 10 prinsipel itu karena kan gini apa namanya ada standar standar itu adalah bagaimana cara menjadi auditor yang baik tapi standar kan banyak sekali nah standar ini kemudian disarikan diartikulisikan menjadi 10 prinsipel jadi 10 prinsipel itu adalah apa namanya perasanya dari standar itu sehingga kalau mau jadi internal audit yang baik 10 itu yang pertama kita diposisikan sudah posisi yang baik enggak yang kedua kita dikasih budget yang memadai enggak yang ketiga kita dikasih sumber daya yang memadai atau enggak kemudian kita sendiri future focus atau enggak risk based atau enggak jadi 10 10 prinsipel itulah itulah kunci tips untuk menjadi internal audit yang baik kalau standar itu lebih teknis bagaimana merencanakan bagaimana melaksanakan mengaudit bagaimana dilakukan quality assurance segala macam itu itu lebih teknisnya tapi secara umum prinsipel itulah yang menandakan bagaimana kita tipsnya kurang lebih semacam itu ikuti prinsipel itulah kita kalau kita belum sesuai berarti kita belum bagus misalnya budget kita masih terbatas SD masih kurang berarti belum sesuai dengan standar itu kan kemudian posisi kita seperti apa jadi ini penting ini soal posisi juga terkait mungkin ada satu pertanyaan disana adalah mengenai internal audit itu di bawah direktur masalah 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 semacam itu ini ini yang tadi kan kalau dari 3 line models kita itu adalah bagian sendiri independent assurance jadi ada governing body itu komisaris ada manajemen itu direksi dan sebagainya ada internal audit internal audit itu menjadi bagian tersendiri yang 3 line model yang manajemen ada dua first line sama second line jadi risk management compliance safety health dan sebagainya sebagai second line itu bagian dari manajemen sedangkan kita itu pilar tersendiri nah pertanyaannya bagaimana apakah kita se-level direktur atau tidak jadi ini adalah masalah istilah ya kan masalah istilah memang itu yang menjadi PR ya bagi AYA atau lembaga lain untuk menyamakan kalau dari 3 line model tadi governing body itu kalau di luar negeri adalah boards of director di mana board of director itu lebih paralel dengan komisaris dirut ada di sana tapi yang lainnya adalah komisaris jadi mirip di LPS misalnya jadi governing body LPS itu sama dengan yang di luar ini governing body di sana adalah komisioner komisaris di dalam komisaris itu ada satu orang namanya Bulana itu menjadi kepala eksekutif dirut menjadi dirut jadi yang governing body ya komisaris tadi bulana bagian dari governing body bagian dari komisaris tetapi bulana juga sebagai dirut bersama-sama dengan direksi lain itu adalah merupakan direksi merupakan manajemen gitu bukan governing body lagi kalau dirut turun dengan direksi lain itu udah menjadi manajemen ya manajemen tadi persen lain pertanyaan tadi adalah bagaimana interaudit setingkat direksi dirut direktur misalnya semacam itu sebenarnya kalau di luar sudah terjadi di Indonesia pun sudah terjadi dengan apa dengan sebutan chief sekarang sebutannya adalah bukan ini apa pala interaudit tapi chief audit eksekutif ya kan kalau di dalam organisasi yang two tiers itu ada yang namanya apa namanya ada yang namanya tadi governing body board of directors itu isinya adalah independent directors plus dirut atau direksi yang lain dirut itu bersama dengan CCC yang lain itu namanya senior managers jadi bukan governing body tapi manajemen eksekutif manajemen itu dengan C yang lain chief financial official chief operating officer chief risk officer chief technology officer chief credit officer termasuk chief audit eksekutif jadi dalam hal ini audit adalah sudah menjadi bagian dari C level ya chief audit eksekutif jadi sudah dalam tanda petik ini setingkat direksi itu dari sisi penamaan nah kemudian bagaimana di Indonesia ya kan mungkin penamaan itu mungkin tidak ini menjadi PR kita lah siapa governing body siapa manajemen itu memang PR dari profesi dan kita dengan beberapa profesi lain memang sedang membicarakan untuk merumuskan siapa sih governing body di kita apakah komisaris apakah komisaris plus direksi atau komisaris plus dirut aja itu PR kita yang kedua juga termasuk governing body di kementerian sama provinsi itu menjadi PR juga apakah menteri saja ya kan sedangkan sekjen dan seterusnya itu adalah manajemen nah ini juga menjadi PR kita jadi itu pak nah paling tidak kalau itu belum bisa diselesaikan mungkin kita itu masih dalam tanda petik bukan direktur bukan di ini tetapi kalau kita mengikuti prinsip three line model tadi ya kan paling tidak kita itu harus ada garis kepada komite audit ya garisnya mungkin bukan garis solid tapi garis putus-putus ini penting sekali ya kan jadi saya selalu katakan internal audit di kita paling sial itu harus punya dua boss gitu loh jadi ada garis lurusnya mungkin tetap kedirut tapi ada garis titik-titik ke komite audit itu itu paling tidak semasa itu kalau sekarang internal audit kita hanya lurus doang kedireksi ya itu menjadi sebuah kelemahan PR kita untuk kita perbaiki termasuk di dalam provinsi atau kabupaten ya di PP 68 ini PR juga saya kira karena di sana dikatakan inspektur bertanggung jawab kepada gubernur atau kepada bupati melalui sekda nah ini melalui ini yang saya kira sangat tidak sejalan dengan 3 line model itu karena tidak boleh melalui karena kita ini adalah salah satu pilar kita bukan bagian dari pilar manajemen kita pilar tersendiri memberikan independen insurance yang sana jadi kalau kita melalui berarti kita bukan pilar tersendiri tapi kita bagian dari pilar manajemen jadi itu Pak jadi paling enggak kalau pun belum direktur maka harus ada arrangement di dalam charter komite audit charter internal audit itu harus ada arrangement bahwa kita itu ada hubungan langsung komunikasi entah 3 bulan sekali sebulan sekali atau setiap laporan komunikasi dengan komite audit komisaris melalui komite audit karena komunite ini akan menjadi simbiosi mutualisme satu sisi komisaris komite audit sebagai oversight bagaimana dia bisa melakukan oversight yang baik kalau dia enggak dapat feeding dari internal audit karena oversight kan hidung di dalam tangan di luar kalau sekarang komisaris tidak dapat feeding dari internal audit dia tangannya di luar hidung juga di luar makanya harus ada komunikasi dari internal audit supaya ada hidung di dalam itu dari sisi komite audit dapat itu dari sisi internal audit kalau ada hubungan semasam itu maka independensinya juga akan meningkat makanya ini adalah simbiosi mutualisme jadi sebelum menjadi direktur kita sebutannya direktur meskipun di berawabang sudah direktur muda sebelum sebutannya direktur tapi sebenarnya kita sebutannya sudah chief chief itu sama dengan CFO COO chief credit dan sebagainya chief risk dan sebagainya kita chief audit eksekutif sudah chief saya sudah seperti itu tapi yang penting adalah kita harus ada garis kepada komite audit itu minimal semacam itu dulu makasih Pak Pak Foldy ada mau menambahkan lagi mungkin saya tambahin apa ya ya jadi kalau kita bicara tentang posisi sebenarnya profesi kita kita sudah mengendorsi gitu ya jadi dikatakan di salah satu prinsipnya bahwa supaya internal audit ini efektif ya internal audit harus diposisikan secara secara layak gitu dan di di resources yang layak juga nah pertanyaannya kan sederhana layaknya itu seperti apa tadi Pak Ari bilang apakah kalau internal audit itu level direktur itu layak atau kalau dia di bawah satu level di bawah direktur menjadi tidak layak nah profesi inilah Bapak dan Ibu yang harus mampu berkomunikasi secara efektif kepada board kepada stakeholders bagaimana supaya Bapak dan Ibu bisa memainkan peran lebih efektif ya nah termasuk tadi ini ada pertanyaan tentang risiko trusted advisor CIA terpaksa meninggalkan posisi menjadi eksklusif gitu ya ya walaupun trusted advisor bukan berarti CIA bisa memainkan peran sebagai first line gitu ya ada pertanyaan berikutnya bisa nggak CIA di second line nggak ada masalah karena di second line itu kita juga berbicara tentang assurance walaupun assurance yang dilakukan di second line itu berbicara tentang expertise nah salah satu aktivitas audit internal adalah assurance and consulting yaudah jalankan aja peran consultingnya di second line gitu ya tetapi independent assurance-nya tetap ada di third line gitu gitu Bapak dan Ibu ya baik terima kasih Pak Mali mungkin tadi jadi yang dari Pak Rizki dari Minames juga sudah termasuk dibahas juga ya dalam pertanyaan itu atau mungkin Pak Hari mau kasih ini juga Pak ini katanya ada ini mungkin apakah fungsi internal audit bisa digantikan dengan robot atau teknologi yang lain mungkin itu dari Dekapsi juga oke nah apakah audit internal bisa digantikan dengan robot oh pasti bisa sekali gitu ya nah pertanyaannya bagaimana nih gitu nah PwC di dalam reportnya di 2019 dan 2020 bicara tentang ini Bapak dan Ibu ya tentang megatrend bisnis megatrend termasuk di dalamnya adalah internal audit megatrend salah satunya merespon tentang ini kita bahwa ke depan yang namanya pekerjaan-pekerjaan audit internal itu bisa digantikan banyak sekali robot context monitoring dan lain-lain nah pertanyaan buat auditor internal adalah bagaimana kita merespon ini gitu ya maka si PwC itu menawarkan yang namanya empat internal audit megatrend ya tadi ada virtualization ada trust dan Bapak dan Ibu bagaimana Bapak dan Ibu menjadikan Bapak dan Ibu profesi Bapak dan Ibu sebagai tidak tergantikan apa namanya Pak Hary dikit nah salah satunya adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa menjadi trusted advisor bagaimana Bapak dan Ibu menjadi seorang profesi yang dapat dipercaya oleh stakeholders Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu memang memiliki kompetensi yang dapat membantu memberikan insight kepada stakeholders kepada management untuk membantu management walaupun ada teknologi yang sudah membantu kemudian tentunya Bapak dan Ibu sekalian ada banyak sekali ada banyak sekali hal-hal yang tidak mungkin digantikan oleh robot Bapak dan Ibu nah bagaimana kita bisa bermain di area-area yang tidak dapat tergantikan oleh robot tadi ya bagaimana Bapak dan Ibu bicara tentang emosien misalnya bagaimana Bapak dan Ibu oke kalau Bapak dan Ibu tertarik dengan reportnya Pwc ya Bapak dan Ibu bisa ketik aja di google tulis aja disitu internal audit megatrend gitu ya nanti ada dua report disitu ada report tahun 2019 dan ada report tahun 2020 bicara tentang kurang lebih hal yang sama ya tentang virtualization tentang trust tentang risk convergence dan tentang human agility ini jadi memang yang namanya manusia itu gak akan tergantikan Bapak dan Ibu ya jadi walaupun teknologi akan memainkan banyak peran termasuk artificial intelligence disini augmented reality dan segala macemnya tetapi di dalam reportnya Pwc ini auditor internal masih dapat memainkan peran yang tidak tergantikan oleh teknologi silahkan Pak Ari Tentang apa tadi robotnya jadi bukan digantikan ya Pak ya harus menggunakan masalahnya begitu jadi Bapak harus menggunakan RPA robotic process automation gitu kan dan itu langkah ke sana sudah pasti bisa digunakan dengan mudah yang pertama kan tadi saya cerita mengenai continuous auditing misalnya yang di bendungan di Korea dan sebagainya itu continuous auditing dengan masukkan parameter ACL atau idea sudah bisa mencari parameter yang terlampaui dan sebagainya itu baru ACL hanya mendeteksi yang parameter terlampaui kalau ditambah robotik maka dia bisa mensense bisa menalar dan sebagainya itu bisa juga RPA digunakan oleh kita Pak jadi bukan kita digantikan tapi kita menggunakan itu penting sekali startnya ya dari mulai data analitik continuous auditing nanti meningkat ke RPA termasuk nah yang digantikan itu bukan audit tapi yang digantikan kontrol internal kontrol jadi kontrol bisa kita titipkan ke robot dan sebagainya nah internal auditnya lebih banyak lebih luas lagi Anda Bapak bisa mengadvise mengenai risk mengenai opportunities dan sebagainya jadi bukan digantikan tapi menggunakan RPA robot proses automation kalau belum mulai 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 dari data analitik dulu continuous auditing nanti RPA dipakai untuk melakukan risk management risk assessment kan RPA bisa untuk apa namanya mereview kredit scoring juga bisa bisa juga untuk proses pengajuan klaim pantas atau enggak dan sebagainya misi klaim kesehatan itu bisa karena robotnya bisa diajarin dipentirin berarti kan dia menjadi pengganti kontrol bukan pengganti auditor auditornya harus lebih ke yang strategik jadi bisa RPA blockchain juga bisa digunakan jadi pertanyaannya bukan kita takut digantikan tapi justru bagaimana kita menggunakan menggunakan itu kira-kira semasa itu yang kedua tadi mengenai antara kita dengan advisory menjadi risk management dan sebagainya itu enggak masalah karena kita selain memberikan insurance boleh memberikan advisory yang penting jadi jangan khawatir karena waktu COVID-19 ini juga banyak sekali internal auditor yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan first line misalnya di Kementerian Kesehatan di luar negeri Inggris, Amerika maupun di kita sama dia mereview penggantian biaya nakes misalnya mereview klaim nakes dan sebagainya itu bisa dilakukan dan yang penting apa di profesi kita itu sudah membuat yang namanya safeguard jadi jangan khawatir bahwa kita melakukan fungsi second line atau bahkan first line tapi yang penting ada safeguardnya safeguardnya satu disebut dalam charter kita melakukan advisory yang kedua disebut dalam pedoman yang lain yang ketiga kita tidak mengambil alih tahun jawab dari first line karena yang on dan manager itu tetap first line meskipun kita bantu yang ketiga yang keempat kita harus menggunakan auditor yang lain misalnya yang membantu auditor A maka waktu mereview melakukan assurance auditor B yang masuk yang keempat bisa juga kita pakai cooling off period auditor A bisa masuk lagi ke situ setelah cooling off satu tahun dan sebagainya jadi yang penting ada safeguardnya jadi itu satu intinya kita juga bisa melakukan first atau second line tapi dengan safeguard tetap kita menjadi independent assurance terkait dengan robotik blockchain dan sebagainya masalahnya bukan kita digantikan tapi bagaimana kita menggunakan untuk menggantikan kontrol bukan menggantikan auditor karena auditor bukan kontrol auditor adalah assurance atas risk dan kontrol itu kira-kira Mas Eko baik terima kasih Pak Hari Bapak Ibu mohon maaf karena waktu sudah jam 6 lewat mungkin nanti pertanyaan yang bisa kita diskusikan di acara berikutnya terima kasih kepada Pak Hari dan Bapak Kodi atas papanannya semoga bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu mendapatkan insight dari acara hari ini untuk selanjutnya Bapak Ibu kami terima kasih dari Indonesia Mohon ditunggu nanti informasi dari kami untuk event-event selanjutnya baik terima kasih kembali kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah gabung di acara ini semoga Bapak Ibu semua selalu sehat selalu apa namanya tetap bisa beraktifitas di pekerjaan terima kasih mohon izin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh foto dulu Pak oh iya mohon maaf silahkan Bapak Ibu membuka kameranya sekarang kita bisa foto bersama-sama kita ambil screenshotnya silahkan Bapak Ibu oke satu dua tiga tiga terima kasih sebentar ya Bapak Ibu ya oke sebentar sebentar lagi ya terima kasih Bapak Ibu kalian mohon izin terima kasih Pak Bomby Pak Hari terima kasih terima kasih sehat semua Bapak Ibu selamat menikmati masih Pak Timjo Evolvi Pak Hari terima kasih sehat-sehat semua sehat-sehat Pak oke ijin lift ya oke makasih oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.